Hai itu juga ada betulnya Nah sekarang gue tanya sama lu ya nama Tuhan lu siap Hai namping kamu jawab lo mengaku bingung nama Tuhan Iya nama Tuhan lu siap Yahweh jilatus Kenapa bukan Yahweh disini tertulis dikitab loh aku nama Tuhan ya terserah Tuhan lah kenapa itu pasti ada kenapa kita perlu menggunakan nama Allah bukan nama Yahweh kenapa yg dar Quran lu di Alkitab gak sesuai lah ini kita belum sendiri yang nulis kayak gitu kok nakal juga ente datang datang nakal juga gini deh bang kita bahasanlah sobat-sobat kitab lebih udah kan sesuatu fakta iya emang buktinya sejarah kalau dia tidak berkesesuaian berarti tak ada unsur kebenaran di dalamnya tapi faktanya kita pun justru niru-niru niru kitabku gimana tuh soal penyelipan Yesus itu fakta nggak di Alkura tak datangnya sejarah kosong penyeliban itu ada dan penyeliban itu ada saya katakan penyeliban itu ada penipu kitab lu loh ini kita perlu nulis nyata-nyata nulis kata Allah habis itu lengaku Tuhan lu adalah Yahweh lu enak gue kagak pernah menemukan adek kata Yahweh di kitab lu loh itu namanya Pak lo lo mana sih loh karyapologi Kristen yahweh tuh bisa bahasa Inggris semua disini gue gak bisa bahasa Inggris bagi gue bagi gue kalau mau bahasa Inggris bang bagi gue orang-orang bang Kristen Indonesia belajar kitabnya pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris jadi lu nggak usah sosokan bukan sosokan lu kan kalau memang lu merasa disini paling sekalian aja kita pakai bahasa Ibrani Kenapa bahasa Yunani kenapa bahasa Inggris Sam Samun Jay Smith jamit jamperin muda pencurhannya aja loh gimana lu ke-111 ya siapa yang mau lawan abang Juma si Billy apa sih ini jangan dua-dua siapa aku yang mau lawan kalian semua Bang Zuma ada di pihakku itu beliau muslim ini Oh sorry 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 sekarang saya mau tanya sama kalian kitab kalau kalian tuh kalau dia setiap daerah itu bahasanya pakai bahasa apa kalau di Jepang pakai bahasa Jepang kalau di bahasa Inggris pakai bahasa Inggris kalau apaan di mana tempat bahasanya tetap binggu bahasa namanya penerjemahan supaya bisa kami setiap orang Nah itulah makanya kita kalian juga khosif mangrove kalau masalah Alkitab karena terjemah tanggili Bang Bilih biar bang Jumaja Bang Bilih itulah hebatnya Tuhan kami dia bisa dari semua bahasa apa lo tega Tuhan itu yang namanya Tuhan yang namanya Tuhan yang namanya Tuhan memang hebat yang namanya Tuhan memang hebat semua bisa pasasi bisa Yesus bisa bahasa Inggris Yesus Hai enggak enggak bisa 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 tuh kawan yang gue aja sih Tony bis mengaku mengaku Yesus apa dia bisa bahasa bugi hahaha enggak bisa enggak bisa ya katanya bisa semua bahasa Yesus terbatas pengetahuan dia dia pakai bahasa Ibrani logat Ibrani makanya Tonin saya Tony Syagian kita coba ton hehehe kak Sarah Bang Styrich dengan kak cekat tadi begini Bang ya beliau beliau ini apologi Islam misni muslim ini orang-orang pintar Kak Bang nah jadi kalau orang berpengetahuan jangan dilakukan curhatan eh pindah-pindah-pindah-pindah model ngolong itu gini saya tuh saya sering setengah bangnya jadi kalau mau beritu berdiskusi itu diskusilah dengan baik baca banyak buku baca banyak-banyak-banyak-banyak-banyak baru diskusikan jangan modal cuman wap wap cuman nganggap hahaha 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 lu ngomorin pengecut keren tuh lawan Bang Styrich bukannya gini lawan topeng datang ke bro Abang kan kita datang ke komal beliau maka beli olah sebagai berumahnya apapun peraturan mereka ikuti jangan bilang coba melawan apalagi Kristen lu ngapain kita ngegomba ah pintar juga ini lebih menarik Alkitab dibahas Jumat tiap hari daripada dia karena kita karena kitabnya juga nyambar-nyambar Islam menarik banget sampulnya kitab wajah atau menarik aku contekan kebenaran satu-satu gue terus satu-satu ngomong-ngomong kamu Jumat Alquran enggak enggak kamu bahas yang kamu bilang ngomong tiap hari juga kita bahas kurang salut si Jumat ini juga saya bahas terkenal lo itu Alkitab di mana-mana Iya tapi banyak yang mu'alap jadinya kan hahaha karena apa gue membuka kebenaran yang tersembunyi di dalamnya yang sejati itu Jumat yang kamu bahas itu kebenaran apa berbicara mengenai Tuhan berbicara mengenai Tuhan berbicara mengenai Tuhan berbicara mengenai konsep ketuhanan semakin lebih sebelum itu keteteran semakin terkenal Tuhan Yesus ya tanpa terkenal Tuhan Yesus Yesus Tuhan Yesus terkenalnya di Kristen aja tapi Yesus tidak pernah mengenal dirinya itu sebagai Tuhan ya orang Yesus memberitakan Injil ada nggak Yesus orang-orang muslim banyak yang murtadin hahaha ya kamu lihat tadi itu di apa Hai dikasih tahu sama Ustadz yang ngomong tuh semakin yang murtadin katanya mereka kawan usman Hai pokok yang jaman yang bacot dulu siapa nama saja surveinya surveinya kamu cari survei di Indonesia ya Pak udah banyak yang murtadin Kristen sekarang di Indonesia jumlahnya di Indonesia berapa makanya semakin kalian Wih tiap Hadi mau membahas alkitab semakin baik eh Kristen Indonesia sekarang berapa jumlahnya Hai jangan tanya jumlah tanya-tanya beresif perkembangan tanya-tanya jumlah kata-kata kamu tanya usaha kata-kata jauh tadi kok enggak enggak sekarang kalian aja tuh di posting posting yang muhalaf padahal dibalik itu banyak yang murtadin siapa yang murtadin siapa yang murtadin siapanya siapa sebutkan lihatlah disebutkan namanya siapa ngurtadin ngodong-ngodong mustadeng ngodong-ngodong juara 1 mtq katanya ditangkap polisi ada muhalaf di posting kalau mustadeng ngodong-ngodong memang enggak enggak mengaku ya kan muhalaf jadi Ustadz terus jadi tolok kesehatan yang mencari diposting di ustadeng ngodong-ngodong muhalaf di bawah murtadin banyak banget ya makanya akan semakin kalian malah curhat yang yang kamu ngapa yuk bahas jangan yuk malah curhat curhat bahas curhat Bang ya silahkan apa yang mau kamu bahas Quran ya bukan terjemah ya ya sama Quran Quran bukan terjemah iya iya apa bukti kalau Quran itu tidak pernah berubah dardul sampai sekarang Hai tidak ada perubahan sedikitpun ya memang tidak berubah contoh Iya saya kasih contoh ya saya kasih alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yaumitin iya karena abu dua iya karena stain itu enggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang ya iyalah ya memang kayak begitu cuma nah kalau kalau berubah dulu bunyinya seperti apa eh kalau pernah berubah dulu bunyinya seperti apa eh eh ayolah kalau pernah berubah bunyinya seperti apa dulu misalnya nih saya bacakan surah alikhlas bentar-bentar saya bacakan surah alikhlas ya Bismillahirrahmanirrahim qulhuallahu ahad allahu somat lam yalit walam yulat walam yakul lahu kufan ahad itu nggak pernah berubah ayat itu dari dulu zaman Nabi sampai sekarang zaman Nabi buktinya nah silahkan saja tunjukkan buktinya kalau berubah lu hafal lah sekarang tunjukkan kalau itu pernah berubah jangan cuma main klaim dia pernah direvisi iya iya dulu seperti apa sebelum direvisi punya seperti apa gua bukan punya bunyi gua buka haaa koplah kan hahaha bukti data secara ini ya kalau ya udah datanya mana datanya berubahnya seperti apa yuk mana-mana datanya seperti apa berubahnya silahkan di zaman utman iya iya bunyinya itu seperti apa jangan cuma main apa klaim yang berubah itu kitabmu kalau diam dulu diam dulu lo diam dulu Pak deh agak berisik Pak deh iya Oh iya kita kita diam dulu ya kita tampilkan dulu ini udah mbak seklin udah masuk di komal kita Masya Allah iya iya dia mau menyelami banjuma nih semua kita semua disini bahwa opencam nih kita nih burun dani assalamualaikum mbak cek siapa jaslin jc jaslin jc mirip ini ya kaisa grani ya lu bilang apa Ustaz cuy mirip kaisa grani oh mirip kaisa grani siapa dokter 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 eklah siapa Marisa iya dokter Risa Marisa Marisa iya iya pokoknya grani-grani itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung aja kita tanya dulu ya sebelum ke Bang Yuma ya saya mendengarkan kemarin mbak ceklin ini Anda memeluk Islam itu sebagian karena debat-debat di YouTube terutama mendengarkan dari speaker Bapak Kos ya bisa dikisahkan kembali enggak sih sebelum ke Bang Yuma dan lain-lain silahkan Pak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya saya sebelumnya ya betul memang ini ini pelakunya untuk Bapak Kos yang mau dilihat sebentar ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini titulan di tempat kosnya Cici Jaslin di sini jadi ini ya bagian hallnya untuk mumpul-mumpul anak-anak kos disini saya pertama kali saya dengar-dengar disini siapa saya lewat-lewat saya dengar untuk bagian debat-debat luar biasa juga ya saya karena saya dulu dengan debatnya semua Inggris-inggris tiba-tiba saya dengar debat yang Islam itu it's interesting gitu loh walaupun bahasanya ya bahasanya Indonesia saya nggak saya enggak biasa saya belum pernah dengar debat-debat Indonesia sebelumnya karena it's different language ya tapi pembahasannya luar biasa sih klien defensifnya luar biasa maksudnya saya akuin itu tuh susah untuk saya di belakang layar saya mencoba mencari cracknya dulu pas saya masih di pihak oposisi luar biasa hebat sih Hai berapa Bang Zuma Bang Jonatan Andar Bang Andi semangat keren banget wih saya nggak disebut aduh parah-parah-parah jadi ceritanya Bapak kos itu nyetel debat-debat kami atau gimana ceritanya nyetel debat-debat ya Bapak-bapak semua ini nyetel debat-debat api karena memang Bapak kos hobinya yang mendengarkan debat-debat api ya emang calming sih jujur dibanding nonton dan lain-lain untuk saya yang pulang kerja tuh menenangkan enggak kesel dengarnya ada yang panas ya ada yang panas dan keren ya Nah saya lebih tertarik gitu ikutin gimana retorika dan analisisnya sih I love how you guys analize things tuh keren sudut pandannya penjabaran sampai datanya dibukanya itu luar biasa sih mesti saya pelajari Masya Allah luar biasa ya jadi sebenarnya kalau kalau kita melihat ya kami yang di dunia uplogit ini Saban hari ketika kita melihat teman-teman yang muallaf baik offline maupun yang ada di sosmed eh saya sendiri menilai bahwasanya apa yang diuraikan di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang berakal orang-orang yang berfikirlah yang kemudian bisa menerima pelajaran tentang kebenaran itu sendiri nah saya melihat bahwa para muallaf ini ketika mereka menggunakan tolak ukur akal menapaki aspek atau unsur yang menjadikan orang-orang ini menjadi makhluk yang beragama maka mereka cenderung memilih Islam itu itu yang saya lihat sudah berapa banyak saya memuallafkan ada yang dokter sampai S2 ada etiologi dan seterusnya begitu saya tanya apa yang yang sebenarnya yang paling utama mendekatkan kalian itu kepada Islam padahal kalau dilihat dari aspek pengajaran pembelajaran pendalaman terhadap keyakinan saudara sampai bisa menangis bahkan sampai ada yang lupa diri yang jingkrak jingkrak meneteskan air mata histeris itu apa faktor apanya ternyata memang mereka melakukan itu karena doktrin dogma tapi begitu bertemu dengan dengan ajaran agama Islam lalu kemudian menjadikan ajaran Islam ini sebagai tolak ukur kemudian dengan insting itu ketemu akhirnya mengetahui satu titik di Islam di Al-Quran melahirkan keadaan dimana orang tersebut akan semakin penasaran semakin haus semakin haus semakin haus itu yang saya lihat dan itu yang yang menjadi bagian dari hasil wawancara saya dengan beberapa dan saya lihat beberapa postingan dari Kodondi terkait dengan CC ini betul bahwa akal itu memang akan sampai kepada Islam ketika kita melepaskan ego dalam beragama begitu sih dari saya eh CC dan teman-teman yang lain silahkan hai 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 iya nanti monitor 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 lu nggak bener lu jangan nggak ngajak-ngajak hai 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 kalau gitu saya persilahkan dulu ke Ustadz saya tadi Oh silahkan guru dajumah udah start sugi Assalamualaikum Cici CC apa Cici nih saya tuh kurang paham nih kalau penyebutan itu walaupun cc kakak cc itu kakak cc kakak cc kakak kalau Cici apa Hai sawas narek ya Cici Oh sama ya Oh iya cc saya mengucapkan selamat datang ya di dalam agama yang benar mudah-mudahan istiqomah selalu minggu hidup mati kita di dalam keadaan Islam Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin saya enggak bisa berkata apa-apa ya saya itu jarang lihat YouTube orang jangankan lihat itu orang YouTube saya sendiri nggak pernah lihat cuma pas kemarin lihat hari untung saya sampai habis itu saya terpukau retorikanya bagus cuma kalau berbicara bahasa Inggris dengan saya saya nggak paham ini ngomong apa ya inggrisnya apa gitu ya Coba memang retorikanya kalau bahasa Sunda saya paham nah makanya betul kata guru dajumah bahwa orang-orang yang mempergunakan akalnya ini akan cenderung ke dalam kebenaran Islam Bagaimana kita melihat ayat-ayat Al-Quran diakhiri dengan afala ta'kilun afala ya tafakkarun apakah mereka tidak berpikir apakah mereka tidak berakal ternyata pengaruh berpikir dan pengaruh akal ini akan mendekatkan kita kepada agama Islam al-islamu ya'alu walayu'alai Islam itu tinggi tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam inna dina inda Allahil Islam guna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ku leja al-haqku wajah aku lebatin inda lebatin lakan aja hukum Pak Julius salam buat di sana sama-sama mu'alab cc jasri juga sama-sama mu'alab rupanya cocok lah ya maksudnya saling menguatkan gitu terima kasih Cici salam kenal ini evangelist Hai silahkan Bang Handi Kali Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi kita harus beri apresiasi ini kepada Bapak kos ya adalah beliau juga sering yang itulah memantau kita dalam diskusi Bapak kos ini sepertinya apa enggak terganggu tuh penghuni kos kalau disetel debat kita pakai speaker aktif gede-gede gitu Bapak kos enggak mengganggu mereka sebetulnya sih saya memang dulu juga sangat intent ya mengikuti channel-channel yang ada baik di YouTube maupun di sekarang tiktok nah kebetulan nih Cici Jazz ini setiap kali saya loudspeaker ya bukan speaker aktif Bang biar speaker saya itu ya ya akan makan di sini apa ruang ada ruang bersama ruang bersama lah gitu kan di sini di tempat ini nih Cici Jazz pertama dengar-dengar itu sambil dia makan pertama itu ke saya tuh ngelihat apasuh yang dibahas agama-agama tanyakan gitu kan pertama dia sih memang ada di pihak yang seberang gitu kan kesini kesininya nah setelah live chat eh apa live dengerin eh apa perdebatan sini kita tuh sering discuss dengan Cici itu nah lama-lama kita sering berargumen tapi argumennya yang soft lah nggak terlalu frontal lama-lama saya saya kasih sedikit-sedikit masukkan bahwa sebetulnya memang di Islam tuh kayak begini walaupun saya jujur sih saya sih tidak begitu inilah terhadap eh apa yang eh dalam Al-Quran itu atau apalah syariah dan berikut tapi saya secara universal saya bisa menerangkan ke dia pertama sih ilmu ketauhidannya bahwa Tuhanmu eh apa tujuan hidupmu apa nah itu eh lamat laun dia mungkin berpikir nah yang finally dia itu bisa eh menerima ternyata dari pendapat teman-teman ternyata dia menemukan titik eh itu sudah beberapa hari itu baru seminggu dua minggu nah kesini saya pikir-pikir oh itu bener juga ya kok selama ini saya baru menyadari katanya ah ah habis dari itu dia eh terucap sama dia kalau saya mau sahadat sih gimana caranya saya tadinya mau eh datangkan atau mau visit ke ustadz setempat yang di sini kampung lah kasarnya ya masih di daerah Jakarta pinggiran gitu tapi Cici menolak jangan-jangan ke ustadz yang konvensional mendingan ke yang ustadz yang biasa aja ya terus akhirnya dia searching di Google sendiri ketemu lah mu'alap senter satu mu'alap senter ya akhirnya kalau mereka type di UWA Alhamdulillah sampai bisa mendeliver dia menjadi mu'alap dan saya juga yang asalnya saya sholat itu eh kadang-kadang masih bolong-bolong masih bolong-bolong Alhamdulillah saya berkasih aja di sini saya jadi semakin terpacu lagi bahwa yang outside of my religi itu dia itu sampai kayak begitu alangkah sia-sia nya kalau saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya laksa lakukan jadi saya juga ini berterima kasih berkat Cici ada di sini saya sedikit eh bahkan banget hormitat motivasi jadi eh yang asalnya satu naik iman saya sekarang saya Alhamdulillah apalagi sekarang di bulan suci ini Cici juga mendorong terus saya ayo kita sholat bahkan tarawai pertama pun diajak ke mushalah yang kecil kampung mereka di sini pada heran kaget kok saya bawa siapa ini mereka itu dan akhirnya berkaca-kaca gitu melihat kok ada etnis lain tiba-tiba ada cindo ada cindo terus mereka juga bertanya-tanya tetangga ke saya akhirnya mereka sekarang pada ya sama Cici udah mengapresiasi dan terutama ke saya jadi saya sih eh berterima kasih sekali eh apa daripada perdebatan-perdebatan yang sering eh dengarkan lewat YouTube ataupun TikTok ini ya Cici itu sampai pada titik yang sampai saat ini jadi saya terima sekali-kalilah sama anggota api atau lain-lain-lain mudah-mudahan Cici ini selalu isi koma amin dan bisa eh apa kita ini yang born to muslim ini semakin mempertebal keimanan kita dan kita eh eh sampai air rakyat kita kita tetap ada di jalannya abang-abang putarkan di ruang ini ya perdebatan lintas iman yang notabene kita tahu lebih banyak membongkar ajaran-ajaran Kristen ya enggak takut dia tersinggung cici ini Alhamdulillah udah open mainit dan ini dulu tetap kos nama isi debat tersinggung bukan sih jadi Bapak jadi yang pendebat versi Islam di bela-bela Bapak ini bela-bela Islam nih saya akan di better ya ya saya bela Kristen lah sesuai ngotot aja sih nggak mau tahu ya benerlah tersalah ya ngotot aja ya tapi nama-nama ngotot kan nggak mungkin kelihatan agak-agak turun lagi gua kita mulai berdengar lagi tidak ada salahnya kita saya WD fitit kan enggak ada salahnya yang penting kita nyelah dulu dibandingin ntar dipaksa nyelahkan kami dipaksa nyelah dengan kita malu sendiri baru saya mulai dengar tapi jujur pas awal-awalnya ngotot karena saya mikir bener atau salah saya bintang tinggal iman-iman jadi titik mana di titik mana perdebatan anda dengarkan ini di titik mana di situ Anda bisa kok bisa beralih ke Islam di titik mana kira-kira di titik lebih ke pembedahan teks ya pembedahan teks kontradiksinya jadi saya tidak bermasalah kalau misalnya kita diserang dari sisi bisa keimanannya berbeda tata cara ibadah berbeda menurut saya tidak masalah karena itu kan eh differentiation it doesn't matter tapi saat kitab saya sendiri melawan melawan ayat depan dan ayat belakang saya melawan kontradiksinya itu itu tuh udah yang paling kita gini kalau based on data based on saya ngerti ini cara untuk ngebedah cara untuk menghancurkan menjatuhkan nih malu kita tapi misalnya lagi 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 kalian berdua ya berdua antara Bang Firman sama Cici misalnya lagi debat sama Jasli nggak ada dibilang ya udah lu debat sama si Jum'ah aja gitu nggak ada nggak ada sih cuma saya ada keinginan kayak untuk kadang saya malu ngeliat orang yang debat di sini ya saya aja ngebat-debat kalau ngelawan saya kan di belakangnya behind the scene tinggal juga dengan handphone lain kan jadi nggak ada akun saya muncul di situ saya saya mikir kayak udahlah turunin aja lah tuh orang naikin saya aja paling nggak kalau dengan saya kalahnya masih terhormat gitu paling kalau kalahnya masih terhormat saya bakal ngotot tetap membuat sesuatu ada cara untuk kita menutupnya dengan baik tapi tidak pernah dilakukan dan ya untuk bagian yang kontradiksi itu at minimumnya kalau memang kita kontradiksi kalaupun memang sudah salah nih dan sudah tertulis disitunya jangan malu gitu loh jadi bilang kita tetap beriman terhadap tapi saya diucapin balik gitu kayak ditekankan kembali ke situ jadi mundur tapi mundur satu langkah tapi nggak dilakukan hal-hal seperti itu lah yang menghantam saya sekali selama itu oh ternyata saya tuh buta terhadap agama saya saya tuh lebih kayak apa ya kayak cuma saya membela tapi I don't know what I'm defending saya bela sekuat tenaga tapi nggak ngerti nggak ngerti cuma apa yang saya bela saya pakai orang demo tapi dia nggak tahu apa yang dia demo betul ya saya ikut aja di belakang terus saya jadi perjokan depan terus saya pikir kayak aduh agak-agak dikorbankan atau digimanain juga ya ini ya saya nggak ngerti tapi mundur juga salah muka saya mau taruh dimana kan tapi nggak pernah kepikiran ingin naik lawan Bang Handi Bang Zuma gitu nggak ada saya kepikiran naik untuk gantiin supaya jangan sampai saya kayak kita Kristen itu harga dirinya jatuh tapi nggak pernah sampai enak lah tetap secara beban mental tuh kita berasa harga diri kita tuh dijatuhkan karena badian pertanyaan di bed itu tuh hal pertama yang harus jaga dalam mentalnya kalau harga diri mentalnya udah runtuh itu kenapa banyak-banyak di di betul Kristen itu mungkin ya bukan dari ini ya mempelajari sistem ya mempelajari how to do debate dulu sebelum mereka nggak ngerti seni berdebat betul mereka tidak tahu seninya the art the beauty of it gimana cara apa ya selak selikuk-kelikuknya mereka karena debat itu bukan masa lalu benar atau enggak tapi bagaimana lu membungkus statement lu dan memojokkan lawan lu dan memproteksi our witness actually proteksi our witness Oke masih banyak pertanyaan ini sebelum ke yang lain satu lagi nih enggak Cik Hai Anda dulu karena aktivitas gereja ya kalau nggak salah ya aktif juga di gereja ya iya banget ama apa itu apa itu semudah itu Anda tinggalkan itu memeluk Islam enggak loh saya walaupun saya sudah tidak percaya saya hilang iman saya saya bertahan tetap dari sejak saya tiga tahunan empat tahunan sekitar empat tahunan saya nggak punya iman tapi setahun tetap karena itu the proof of our loyalty loyalitas kita adalah ketika walaupun seburuk-buruknya kondisi separah-parah kondisi kamu bertahan tetap sampai di sisi dimana udah ngerti no apa ya the last drop of your blood sampai kamu benar-benar udah orang mau percaya katanya mempercaya secara buta saja ya begitu percaya apapun yang terjadi apapun salahnya saya tahu salah saya malu salah tapi itu yang saya bela saya tetap tahu boleh berbagi sekarang boleh berbagi apa yang anda rasakan sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam apa berbedaannya sebelum memeluk Islam saya lebih merasa kayaknya bukan selain saya ke Atheism ya Atheism sudah pasti ya itu how it's the coping mechanism jadi coping mechanism saya untuk saya tetap bisa setia kepada Kristen adalah dengan cara saya juga Atheism karena itu adalah obatnya jadi supaya saya ya gila saya jadi Atheism sambil saya jadi Kristen jadi nyambi ya kayaknya ya itu tetap ke gereja itu saya udah nggak mau ke ke gereja saya tahu saya udah nggak ada iman saya udah nggak mau I don't want to like myself lah kita bisa bohong ke semua orang tapi satu orang kita nggak bisa bohongi dan kita sendiri it's going to heart so much itu menyelamkiti dirimu setelah sekarang kalau memeluk Islam Bagaimana perasaan utamu islam is like fine gitu ada masalah ada apa tetap kita berpikir kayak ada orang kita tetap yakin kita ada Tuhan dan terus sama tidur yang saya paling kebukti ya dulu saya tuh nggak bisa tidur sampai dipakai bikin obat-obat tidur bukankah ada masalah kayak ekonomi sosial atau family atau love or anything yang enggak saya cuma nggak bisa tidur aja otak saya nggak bisa stop aja nggak ada tenang tapi sekarang udah semua tenang semuanya santai karena Allah sabar inilah namanya kedamaian itu subhanallah Hai subhanallah whatever happen to borrow kita tetap punya Tuhan kita tetap percaya Tuhan kita yang mana kita tetap tahu Oh kita doa sudah yakin nih begini caranya sistematisnya sudah ada kamu nggak perlu nebak-nebak Tuhan yang mana kira-kira ini saya mau setor muka ya hahaha 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 aduh susah saya suka ini yang telah ingin semburuh gimana dong artinya benar-benar bos atau iya kan banyak kan keimanan kita kadang ke Tuhan dulu ya kadang ke Tuhan kadang ke Yesus kadang kita bikin kita daruh kudus atau nggak lalu berpikir begitu dan makin lama maksum makin ke situ saya bisa makin menjadi setan satu-satu pertanyaan bentar-bentar satu pertanyaan Bagaimana tanggapan keluarga saudara-saudara Anda setelah Anda menjadi mahalat Hai Allah dari keluarga nih pada akhir-akhir-akhir-akhir yang paling newest ya newest update yang saya munculin untuk seperti kayak Bibi atau my ya selesai Bibi udah mulai terima mereka sudah meng-congratulate meng-appreciate not meng-congratulate meng-appreciate pengetahuan saya saya mau menjadi mualaf meng-appreciate tapi jika mama saya karena mama saya cukup fanatik she just in the point dimana except katanya saya udah merima ajaran sesat katanya begitu tapi kita saya bisa tolerir karena kan emang doktrin ya susah untuk mengubah hati orang dan itu permasalah hal hidayah sebenarnya saya cuma bisa mendoakan suatu hari bahwa ah keluarga-keluarga saya juga bisa mendapatkan hidayah yang sama bisa melaksanakan kita juga tidak bisa I cannot expect mereka harus meng-appreciate 100% tapi saya yakin kalau bisa makin lama makin ada perubahan yang mereka rasakan mereka juga merasa sepertinya oh pingin nih mereka pingin tahu mungkin dari saya masuk dengan login ke Islam mereka akan pingin tahu nih kok bisa sampai sih saudara gua adek gua segala bisa sampai login semoga-moga mereka mendengarkan jadi mendengarkan semuanya bisa berubah Cik terakhir Cik siapa yang paling berkesan dalam hidup anda sehingga anda memeluk Islam Hai kalau bilang yang paling berkesan lah hidup saya waduhnya agak-agak susah tapi saya paling berkesannya itu adalah the power of Al-Quran itu luar biasa itu luar biasa berkesan saya ngasih luar biasa tinggal sampai dengarnya cuma dengar pelafak Arabnya dan Indonesia nya itu tuh menyentuh ke hati sekali bagaikan emang akhir kitab Al-Quran ini yang diberikan oleh Allah itu untuk tugas human beings to be human gitu supaya kita itu benar-benar jadi manusia bukan menjadi binatang Asya Allah pertama-tama Anda mendengarkan Bang Juma memang sering banyak dia di YouTube terkenal dimana-mana pertama mendengarkan Banyuma itu seperti apa dan kemudian sekarang Banyuma seperti apa silahkan Hai anggap terawat termasuk di baterai yang aduh ini kalau kita mau kuliti hidup juga agak sesuatu ditangkap ini hahaha 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 juga kita kulit hidup-hidup dari ujung sampai ujung celah-celahnya ini bangun sakit sendiri sih Bang Juma itu sangat susah untuk kita cari setelah masyarakat semalam aja ada yang kabur Ruti gara-gara satu pertanyaan karena teknik Bang Juma itu metode-nya Jonathan Bang Jonathan itu lebih lucu ke hahaha 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 kalau Bang Juna Tan lebih ke menyerang bagi Ibrani dan asal-muasalnya jadi he's more clever dibanding most question itu kekuatan ya Bang Juna Tan jujur itu kuat banget ini guru saya Bang Juma sama Cici hehehe Dede anak didik beliau kebalik itu kalau gue apa dong kalau gua hai 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 ketawa di belakang gokil empat itu bang nantar mau nanya itu bang nantar mau nanya berkait waktu saya saya akan nonton sampai pul tuh di podcast nyari untung masalah terjemahan nih waktu Cici ditanya sama Ari untung itu mengenai kitab cicikan ini terjemahan ya nanti ini kan pinter bahasa Inggris nih suka mentranslit nih eh apa ya apa apa sih namanya itu kepalitan dari terjemahan itu tolong dijelaskan lagi saya nggak bisa berkata-katanya waktu di Ari untung apa sih namanya itu ke apa sih Ruf Translations validitas validitas dari penerjemahan itu karena saya translator dan saya translator saya nggak cuma transis satu bahasa saya tersedari Mandarin Inggris Mandarin Indonesia Indonesia Mandarin Indonesia Mandarin Indonesia Mandarin Indonesia Mandarin Indonesia Inggris Mandarin dan itu saya terjemahannya itu secara buku secara tulis dokumennya juga secara ngobrol ya terbal dan itu itu untuk pitting-pitting nah itu untuk pitching untuk klien yang besar investor dan lain-lain jadi saya mengerti bagaimana prosesnya saat sebuah terjemahan saat bahan aslinya masuk dalam otak kita bisa kita proses menjadi kata lain dan kita sambungkan kepada orang itu supaya orang itu mengerti biasanya satu kata itu punya puluhan sampai biasanya ada belasan at least ada belasan sampai puluhan arti-arti masing-masingnya jadi kalau misalnya suatu barang yang ditranslate dari original terusnya itu sebenarnya kita transit itu hanya untuk pemahaman paling mendasar cuma beritahu kalian kayak misalnya suatu orang mau pergi ke Mekah tapi pergi untuk apa-apa-apa itu tidak diberitahu karena kalau misalnya kita beritahu secara lengkapnya orang akan makin pusing karena mereka nggak tahu Oh ini pasangan untuk kata yang mana nih ini untuk pasangan kata yang mana nih jadi itu kalau misalnya dan teknik penerjemahan adalah kita hanya membuat orang tahu informasi yang kita mau jadi itu berdasarkan kemauan saya jadi hal yang saya proses berdasarkan kemauan saya terjemahannya saya akan saya sampaikan jadi yang akan tersampaikan adalah mungkin 80% dari original source 20% dari saya tapi biasanya kalau misalnya kecepatan kalau misalnya kayak dari ngomong atau dari ngomong terus kita tulis kecepatan itu biasanya 50-50 50 original source 50 dari kita yaitu dari penerjemahan sendiri karena itu tetap melewati otak manusia dan pemahaman kita berbeda orang yang menulis original source pemikirannya akan berbeda dari saya yang mau menerjemahkannya dan itu juga tergantung translator kamu tuh translator dari mana misalnya saya translator yang saya bahasa kedua saya bahasa Inggris bahasa ketiga baru bahasa Mandarin jadi saya lebih budayanya mentranslatkan barang dengan teknik Barat bukan teknik Cina nah itu aja udah beda jauh penerjemahan saya dengan penerjemahan orang yang benar menggunakan teknik Mandarin sebagai bahasa kedua mereka akan berbeda jauh itu kenapa saya mengerti saat orang udah mulai bela pakai penerjemahan Aduh ini udah kacau ini itu udah kacau banget karena nggak bisa untuk orang bilang Oh terjemahan tuh valid how you can say it's valid coba saya take how you can say it's valid satu buah kata itu punya belas yang sinonim ini kalau lewat belah 12 otak translator ya 12-12 nya valid karena itu subjektif jadi nggak bisa selama mendebat menggunakan terjemahan kita sudah kalah dari dari detik kita masuk kita baca sudah kalah sudah kalah kalau boleh saran Siki kalau boleh saran jangan terjun ke dunia debet dulu perdalam Islam dulu gitu sih saran itu betul tapi ini berhandi ini aja kita bisa lihat ya bagaimana jeselin itu udah mulai digoreng-goreng sama polikardus-polikardus ya fitnahan-fitnahan udah udah mulai dibuat kan bahkan dibilang wah dia nih jadi muslim gara-gara kepahitan dengan gereja sakit hati karena ini enggak cocok kan karena dia mungkin bayarannya enggak cocok di gereja gitu jadi ribut Hai kasihan sih ya kalau enggak begitu mereka enggak punya bahan it's okay aja lah ya Cia untuk menghujud ya nggak apa-apa selamanya juga Mekadus karena Vipo sel-exis whatever we do mereka akan tetap ada disitu jadi biarkan saja angin lalulah modi apa ya hai 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 oke Cik eh terus mempelajari Islam itu harapan kami kalau bisa jangan ke dunia debet dulu deh itu aja dulu terus bersinergi dengan Bapak kos saya apresiasi Bapak kosnya lho bener serius saya ingin ketemu beliau itu Hai bila-bila Hai Lex ini kita buka bareng Hai buku kita bukbar nanti ya tapi kalau misalnya kalau misalnya ukti mau ini mau mengaplikasikan kemudian kemudian pengetahuan tentang Bible boleh aja ikut pelan-pelan bisa bareng-bareng dengan kita untuk belajar saya masih baru ya saya baru kayak masuk sekolah satu bulan sekolah satu bulan udah kena kan kayaknya ini langsung aja untuknya Alhamdulillah sudah berburu-buru Al-Qur'an Bahasa Arab guru Al-Qur'an Bahasa Arab setelah itu apa kristologi kodenik nah sudah dapat jadi itu dia tinggal waktu saja siap Iya nanti kalau misalnya senjatanya udah udah mumpuni ya bisa sebarisan dengan kita di sini masyarakat gabung api C C satu lagi pertanyaan C apa makna puasa bagi CC karena kan puasanya Kristen sama Islam kan berbeda kalau puasanya Kristen kan bisa makan itu kan asal yang putih-putih air minum bisa minum bisa minum ya puasa Kristen saya soalnya dulu punya teman Katolik saya lagi puasa pas ke kantin minum dia minum terus makan roti tawar loh kamu katanya puasa Oh puasa Kristen Kristen beda dengan Islam kalau puasa Kristen itu bisa minum Nah silakan Cik mungkin Cici ini puasa pertama ya Maksudnya bulan Ramadan pertama buat Cici ya kalau pasir-pasir emang yang paling susah emang minum ya jadi kayak saya baru kenal kayak kenapa puasa Ramadan itu tuh speciality-nya memang apa efeknya tinggi sekali karena saat kita udah tertekan makan kita nggak apa-apa dasen kita nggak makan sehari itu masih oke tapi sekali kita nggak minum sekali kita udah mulai menahan dan selanjutnya saya puasa itu kan bukan cuma makan dan minum ya makanan minum tapi kan lebih lebih besarnya lagi saat kamu makan dan minum kan banyak efeknya emosional habis itu pikiran itu tidak terlalu sinkron ya mulai ngeblank kalau saya karena saya pakai otaknya terlalu cepat saya agak sakit agak lumayan sakit gitu itu narik-narik info kelihatan dan langsung bisa agak ngeblank karena ya aku kurang minum sampai itu yang paling susah adalah emang penahanan diri sebenarnya bukan cuma masalah makanan minumnya tapi gimana cara kita menahan diri dan kita bersyukur sih ya kalau bagi saya ini baru puasa pertama saya belum tahu menjalani banyak saya belum menghafal banyak tentang dasar-dasar puasa itu tapi ini ini adalah suatu saya yakin itu pengabdian ya Bagaimana kita mengabdi Bagaimana kita tuh menahan diri benar-benar mengontrol diri kita di saat momen-momen terburuknya kita Islam momen-momen yang paling gentingnya kita kita masih bisa menahan emosi kita bisa menahan niat-niat kita niat-niat untuk bermaksian istilahnya dan godaan-godaan setan yang bisa kita tahan ini praktis yang panjang tapi resultnya tuh luar biasa berasa saat buka nah ini baru saya rasakan sensasinya saat saya udah jadi muslim berbeda jauh dari puasa-puasa yang katolik dan lain-lain karena penahanannya itu bukan cuma lapar dan minum saja Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini juga seorang mualap nih hehehe hehehe terima kasih gurundah ya muallap karatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kan pemain piano gereja ini kalau saya dulu sampai C4 kalau C4 itu harus sudah tahu C4 pun misonari yang belum nyamar sudah nyamar-nyamar nyamar-nyamar hehehe saya dulu kan gini loh kok kenapa nggak ada yang lain kenapa hanya Islamologi pelajari saya begitu masuk-masuk-masuk oh Islam indah Masya Allah hanya saya pikir rugi kalau saya nggak masuk Islam tapi ya itu lumayan benturan hantaman dari keluarga itu Masya Allah tapi saya tidak balas satu pun hanya istighfar di hati karena Islam itu rahmatan ila alamin saya menunjukkan rahmat kepada keluarga saya dan Alhamdulillah saudara sepupu saya sepupu kandung saya 8 orang waktu berdebat dalam gereja mereka 8 orang mau bersahadat Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah 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 Ya salam kenal juga ya Mbak Ah Cece Eh asal amin Alhamdulillah Naji 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 jangan panggil Gus Nasir aja biasa Naji Allah wakbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jibril Saya harus lewat iklan lurus dulu Paling dasarnya saya harus lewat iklan lurus Dan hafal-hafal dasar-dasar Islamnya Mesti saya hafal dengan kuat Kalau soalnya gitu ya Kalau kita dunia debat Ya saya tahu teknik Saya tahu Inggris Saya kuat Tapi Ya kalau saya enggak bawa senjatanya Kasian nanti Nama Nama Islam yang kena Itu yang Itu yang tadi saya paham Maksudnya Kalau kita translate Kan saya selalu translate juga nih Jadi kalau ada Oten dari Lokal Habis itu Debater kita dari UK Atau dari US Kadang-kadang kan kita Mentranslate Nah kadang-kadang kan kita Ngetranslate itu kan Kita ngetranslate point ya Kita gak ngetranslate letterlet Apa yang dia katakan Tapi kita Translate point dia Nah jadi begitu nih Oten Ngomong Poinnya muter-muter Begitu dia selesai ngomong Kita bingung Ini apa yang mau gue Translate point lo Apa gak ada Itu yang kadang-kadang Translate Translate-nya bingung Karena poinnya mereka Kadang-kadang gak ada Gitu loh Itu yang Karena mereka poinnya ngeles Itu dia Iya itu dia Kalau debate itu Memang data Mesti kita hafal Lengkap Paling gak kalau kita gak hafal lengkap Kita tahu kunci-kuncinya Supaya debate tuh gak ngeles Ngeles tuh Lata terakhir untuk Escape Untuk kabur Dibanding lari Ngeles Ngeles bertahan Sampai Titik jarang Habisan Itu kadang-kadang Dia bilang Dia bilang banyak hal Tapi poinnya gak ada Gitu loh Jadi dia ngomong You saying a lot But you're saying nothing At the same time How Itu yang Kadang-kadang Hah Gimana Itu karena mereka belajar Cuma yang penting ya Debat-debat aja ya Tapi itu gak ada Poin-poin yang dia mau Serang atau Kalaupun dia mau serang Suatu poin itu dia gak tahu Tangkisannya itu apa Dan kita butuh tangkisannya Sesama ayat Atau sesama dasar Principality lah Kalau boleh Satu Satu pertanyaan dari saya Untuk Mbak Justin ya Anda kan cerdas Dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya Orang yang mengerti Tentang ilmu pengetahuan Ketika Anda Membaca Kitab Kejadian Ya Ketika membaca Kitab Kejadian Apakah gak pernah Terpikir oleh Anda Untuk mengkritisi Begitu Misalnya Kalau kita lihat Di dalam Kitab Kejadian Satu Nomor tiga Sampai lima Disitu diceritakan Terang ada di hari pertama Kemudian di Kejadian satu Ayat 14 Sampai 19 Mataharinya Baru diciptakan Hari keempat Apakah ini gak pernah Terpikir oleh Anda Untuk mengkritisi Ini kok begini sih Bagaimana mungkin Ada terang Tanpa ada matahari Bukankah siang malam Terjadi Karena bumi berotasi Rotasi Disebabkan adanya Gaya gravitasi Bagaimana bumi berotasi Mataharinya belum nongol Apa gak pernah terpikir Sampai kesana Gitu Mbak Kalau saya Lebih seperti Saya tidak berani Karena again Mungkin memang kita Bisa pintar ya manusia Karena saya lebih gini Sepintar-pintar Kita cuma manusia Badi kita cuma manusia Masa kita ngelawan Alkitab Sida Yang mendokeng Alkitab kan katanya Kata-kata Tuhan ya Kalaupun kita pintar Tapi kalau kita melanggar Ada yang namanya itu Pemberontakan Rebellious Rebellious itu Senara tidak boleh kan Jadi saya tahu pun itu salah Itu kenapa saya pertahan Tiga-empat tahun Saya tuh rebellious Jujur saya punya Sifat rebellious Saya kuat untuk menentang Selama saya punya standar Selama saya tahu Fondasinya saya punya Saya kuat untuk menentang Tapi ya again Kalau kita rebellious Terhadap Tuhan Itu kan dosanya Luar biasa ya Dan saat itu memang Pernah dapatnya saya Walaupun saya tidak percaya Tuhan saya Tapi Tuhan itu pasti ada Karena badan kita Tidak ada jahitan Tuh kan Kita dilahirkan utuh Diciptakan utuh Tuh Tidak berani untuk Mengkritik Karena doktrinnya Ini adalah Firman Tuhan Nah itu saat Saya Firman Tuhan Karena firman Tuhan itu Saya baru sadar Firman Tuhan ini Ternyata kok firman Tuhan Kayak depan belakang Salah-salah-salah-salah Ini kayaknya sama aja Kayak kita kerjain translator Kita translator Kita ngecek bareng Terus depan belakang Ternyata plagiat kan Ini kan sama ya Berarti itu bukan firman Tuhan dong Gak mungkin Masa Tuhan bisa ciptain manusia Kita yang sempurna kayak begini Tapi kitabnya sendiri depan belakang bisa gak kecek gitu kan Itu kan agak-agak Udah mulai kayak ini celah nih Kayaknya ini salah nih Nah itu Ketika saya sudah bisa yakin Saya bisa melihat buktinya sih Karena ya emang debat-debat Pembukaan agama seperti begini Pembukaan lintas agama seperti ini Kita bisa membuka Lebih dalam lapisan-lapisan Yang mungkin gak akan dibicarakan di gereja Dan tidak pernah diungkit-ungkit juga Kita bisa melihat di sisi di sisi di sisi Saya buka sendiri Jadi sambil Bang Zuma Sambil Bang Handi Bang Jonathan Bang Sugi Sambil lagi ngebuka air atau apa Saya ikut di belakang ya Saya buka King James Saya buka King James Saya samakan literatur Kok order King James kayaknya Udah beda Tapi ya sudah lah ya Tapi saya buka Dan saya sadar Itu kita baca sendiri Kita pikir sendiri Memang sudah gagal Baru itulah Saya baru berpikir Oh bener Itu salah Karena doktrin Harus ada penghancuran Doktrinnya Mesti dikupas dulu Sampai lepas Baru kita bisa berani Kalau di pihak saya Saya sedikit membantu Jawab lagi Jadi gini Stad Ada satu hukum Namanya hukum dogma Itu Dia membatasi ruang lingkup kita Untuk berpikir Kenapa? Di situ perkataan pendeta Ada perkataan Tuhan Di sini kita dibelenggu Kita diikat Dengan suatu tali yang kuat Agar kita tidak membantah Apa yang Sudah pendeta sampaikan Gitu Ustaz Mohon kau silahkan Eh mohon kau silahkan Iya Jadi kan berbeda Jauh sekali ya Kalau di Islam itu kan Justru kita itu Ditegur oleh Allah Untuk berpikir Untuk menggunakan Akal sehat Misalnya kan Apa laya tafakarun Apa kamu gak mikir Apa laya tawakilun Apa kamu gak menggunakan Akalmu Kan begitu Kalau di Islam Justru Allah itu Menantang Manusia Untuk mengkritiki Al-Quran Silahkan kritik Kalau bisa Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Dikatakan Kalau kamu ragu Terhadap Al-Quran Yang aku turunkan Kepada hambaku Muhammad Kata Allah Coba kamu buat Satu surah saja Nah ini bukan Cuma satu orang Yang ditantang Ya tetapi Ajak penolong-penolongmu Selain Allah Tuhanmu boleh kau ajak Malaikat boleh kau ajak Jin semua Seluruh manusia Boleh kau ajak Katanya kan Eh Wa ingkung tumpi roi Bimim manazalna Ala abad dina Faktu bisratim Mimisli Wa de'u Suhada Aku ming dunilah Ajaklah penolongmu Selain Selain Allah Ya Jika kamu mampu Dan pasti Kamu tidak mampu Dipastikan pula itu oleh Allah Dan pasti Kamu tidak akan mampu Dan jika kamu tidak mampu Ingatlah Neraka itu Bahan bakarnya Batu dan Manusia Alhamdulillah 1400 tahun Tantangan ini Tidak pernah Tertandingi oleh siapapun Belum ada Profesor Agama Bahasa Manapun Ahli sastra Sehebat apapun Mampu membuat Satu surah Semacam Al-Quran Padahal di dalam Al-Quran Ada Satu surah yang paling pendek Tiga ayat Tiga ayat Tiga ayat saja Coba kau bikin Tiga ayat saja Yang semisal Al-Quran Belum ada yang mampu Ini bukti Al-Quran itu Masya Allah Ya Bukan Malah dilarang dikritis Tidak Justru Silahkan kritis Jika Al-Quran Bukan datang dari Allah Tentu kamu akan mendapati Pertentangan yang sangat Banyak di dalamnya Masya Allah Al-Quran tidak ada satu Pertentangan pun di dalamnya Tetapi bagaimana Bible Ribuan Ya kita bisa menunjukkan Ribuan ayat Bertentangan ayat satu Dengan ayat yang lain Silsilah Yesus Menurut Matthius Silsilah Yesus Menurut Lukas Sudah jauh berbeda Begitu Mbak Jacqueline Terima kasih Kata-kata berpikirnya itu Siap memang hit ya Jadi kita sebagai ciptaan Allah itu juga Mungkin terlebih dimotivasi Untuk di Advise Untuk melakukan pemikiran Karena kembali Kita ada otak Diciptakan Untuk dipakai Bukan untuk disetir Diantara keluarga Baru Si Yesus Ini yang pertama Memeluk Islam Keluarga besar Saya Hanya saya Sejauh ini Memeluk Islam Setengahnya Mayoritas Not majority Jadi sepertiga puluhnya Mungkin Lukas Sepertiga puluhnya Katolik Sepertiga puluhnya Apapun itulah Yang bisa disembah Terutama kedua orang tua Ayah ibu masih ada kan Kalau ayah Ayah sudah meninggal Belasan tahun yang lalu Sudah Sejak saya bersih 12 tahunan Hanya ibu Hanya ibu Ibu cukup fanatik Terhadap Christianity Salah satu penyebab juga Kenapa saya tuh Gali Saya gali Christianity Dan iman saya Jujur Saya patuh Dalam ya Saat itu ya Karena saya termasuk Yang saya tuh peduli Ada existence of God Peduli bahwa Sehebat-hebatnya manusia itu Kalau kita gak tuduh Kepada Tuhan itu Kita akan kena Misalnya Mungkin disini benar Kayak istilah azab Kayak kita akan kena Kita akan kena Tulah Tulahnya sendiri Karena kita tuh Sombong terhadap diri kita Jadi Saya selama ini juga berpikir Walaupun sehebat-hebatnya saya Se Gak bilang apapun Pencapaian yang saya bisa capai Itu kalau saya gak percaya Dengan Tuhan Tuhan kalau mau Hapuskan semuanya Tinggal dijentikan jari aja Karena saya tetap Tuhan itu ada Dulu ada 6 artis Pernah murtad Terus dia kembali ke Islam Dengan catatan Dia kalau masih Kristen Dia tidak akan bisa Mendoakan ibunya Nah sekarang Cici sudah memeluk Islam Tentu juga akan terputus Secara doa berdoanya Karena berlainan Akhidah kan Gitu Ada gak sih Di dalam hati Ingin Ibu memeluk Islam Gitu Saya lebih ingin Ibu Mungkin harus Mendapatnya Saya lebih Berdoa untuk Ibu mendapatkan Hidayah Hidayah Pertama-tamanya Didoain Hati Ibu Cukup Sudah lama Ditempa Dan Sudah lama sekali Penjalan-jalannya salah Memang saya mengerti Alhamdulillah Yang sepokan Hanya yang bisa Allah Yang bisa menyentuhnya Dan Mau Membuka diri Itu dulu Insyaallah Orang yang berkaru Memeluk Islam Itu ibarat kata Kertas Mungkin ada Dari Dari Ya Ada lagi gak Bahannya Soalnya Handphone Ya Itu aja Si Banjoma Ada yang mau Disampaikan terakhir Ya Kalau Saya sih Artinya Siap-siap Aja menerima Ujian Seorang malap Itu pasti Di uji oleh Allah Banyak hal Kemudian Cara Allah Menguji Kita yang Sudah mengaku Beriman Kalau Di dunia ini Menurut kita Yang menggunakan Akal Bahwa dua sisi Itu akan Selalu berdampingan Apa itu Antara Muslim Dan Kekafiran Ketaatan Dan Keingkaran Sehingga Ketika kita Melihat Bahwasanya Begitu kita Masuk ke dalam Islam Berarti kita Ingin diatur Oleh Allah Dan Kalau tidak Ingin diatur Oleh pencipta Alam semesta Silahkan keluar Dari Islam Nah ini Yang terkadang Kemudian kita Tidak sedari Artinya Bahwa seorang Mu'alaf Harus Siap-siap Kemudian untuk Selalu dikiring Oleh keadaan Entah keadaan Apapun itu datangnya Untuk kemudian Menjadi kufur Kembali Sehingga Sebagai seorang Mu'alaf Saya sih Tidak perlu Ngajarin Cuma sekedar Mengingatkan Bahwasanya Ketenangan itu Tetap ada Tapi Bisikan-bisikan Kodaan Kodaan itu juga Pasti akan Semakin kuat Semakin tinggi Iman seseorang Makan semakin tinggi Ujiannya Kenapa orang-orang Di luar sana itu Kemudian mereka Anteng Mereka tenang Dengan keyakinan mereka Dan tidak ada cinta Terhadap kitabnya Untuk mengkaji Lebih dalam Karena mereka Tertidur Dalam keadaan Mereka menjadikan dunia Ini adalah Sebagai surga Sehingga mereka Terlena dengan Keadaan Mereka merasa Kemudian bahwa Jalan yang mereka Tempu itu adalah Sudah benar Mati pun Tak ada siksa kubur Mereka itu Mati langsung surga Nah inilah yang membuat Poin-poin mereka Merasa nyaman Dengan kehidupan Keberagamaan Sekarang Berbeda dengan kita Nah sehingga Seorang mu'alaf ini Ya Saya hanya Sekedar mengingatkan Ujian itu pasti banyak Sehingga Cici harus Berjuang Mempertahankan itu semua Akan ada Masa-masa sulit Tapi percaya Dengan Allah Semua bisa dijalani Dengan indah Saya kira Itu dari saya Cici salam kenal Dari Bang Suma Mudah-mudahan Tetap bisa menjalani Silaturahmi Dengan kami yang ada disini Insya Allah Silahkan Cik terakhir Cik Kan sering ada pertanyaan Kepada Oten nih Berapa Tuhanmu Siapa nama Tuhanmu Waktu itu anda masih Kristen Enak gak sih dengerin jawaban mereka Saya lagi saat mereka udah Ditanya apa Ditanya apa Daya nama Tuhan Daya keimanan saja Udah gak mau jawab Udah marah-marahan itu Saya paling enaknya Saat orang sudah mulai emosien Karena yang dijawab itu Sudah bukan pakai data Mereka sudah pakai Keimanan muta Seperti emosi Eh Cik kalau ada yang Ngajak kembali Cik ngapain sih Jadi Islam Baliklah Kamu akan saya janjiin Janjiin Dunia Arta dunia Balik lagi gak Jangan Udah Udah banyak Gak usah Jauh lah Keluarga juga udah Tanya kok Keluarga pertanyaannya Lucu Kita jadi mualak Tanya-nya Butuh bantuan apa Enggak Detelepon Detelepon Butuh bantuan Enggak butuh bantuan Butuh bantuan Eh nah kalian mau bantu Sembang apa Sembang roh gitu Sembang 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 surga Sudah banyak Ya normal lah Don't want to try By us back Tapi ya Begitu ya Namanya Ya kalau ketuhanan Tuhan yang mati Itu gak bisa ditawar-tawar Gak bisa Tuhan dibagi-bagi Aja aja Gak bisa dibagi-bagi Maka karya aja Gak bisa dibagi-bagi Kenapa Tuhan Kamu suruh aku bagi-bagi Alhamdulillah Masya Allah Watbar Allah Allah Whatever happen Ada cobaan Saya yakin coba Untuk mualaf itu Akan Berat Ya karena kita We are changing Kayak kita Memang hijrah Kita pindah Kita sudah Totalnya akan Dianggap pengkhianat Dari kaum sebelumnya Kita Walaupun saya Kita gak mengkhianati Sebenarnya kita itu Masih Seperti saudara Karena masih banyak Hal-hal yang dulu Saya pelajari Kayaknya tak ada Di Islam Kan kisah kita Masih sama Nabi-Nabi kita Masih sama Cuma namanya berbeda Namanya berbeda Jadi Islam lebih banyak Nama Arabnya Sedangkan di hidup Emang terjemahan Emang bahasa Indonesia Nama Indonesia Nama Inggrisnya Ya Cobaan terutama Emang Godan-godaan setan Godan iblis itu Jauh lebih tinggi Jadi semakin Semakin tinggi Iman kita Betul kata Bang Zuma Semakin tinggi Iman kita Setilahnya tuh Iblis atau setan Yang akan menggoda kita Bukan yang akan Laskar-laskar Lendah-lendahan juga Mendatang juga Yang akan sebaikan terberat The things we love Junjung tinggi di hidup kita Itulah yang akan Islang nomor satu Saya yakin itu Cik sudah ada gak Ayat-ayat pendek Al-Quran yang anda hafal Saya baru hafal ayat pendek Al-Fatihah Al-Fatihah Sudah hafal An-Nas Depan belakang Saya hafal Masih pembantuan Saya masih hafal Sekuat Ya saya simpat-sempatkan Jadi kalau misalnya Sebelum makan Saya tujuh hari tuh Tujuh-tujuh hari tuh Saya kerja Full time Kerjaannya Sampai giliran ya Kerjaan projek yang masuk ke saya Sekarang dia saya bagi waktunya Jadi tidak terlalu Tersedia banyak waktu Tapi kita tetap usahakan Karena Again everything Is without God Tanpa ada Allah Itu Kita gak ada Betul Betul sekali Insya Allah ya Mudah-mudahan Yang Saya yang sudah duluan ini Ya lumayan juga Diterpa Lumayan Banyak ujian ya Apalagi orang Saya kalau saya kan Bang Handi sama Ustaz Sugi kan Sudah 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 Bertemu langsung Orang seperti saya Diminta kembali Sertifikat tanah Gak gila Ini Aku stop dulu ya Hapinya udah panas sekali Oke Enggak panas Terima kasih Aku udah mau Siap-siap pulang Oke Halo Iya Iya Makasih Bapak Sekolah Udah Malam Makasih semua Yang ada disana Aku jadi Bapak Kos Eh Mukabul kelihatan Udah Tes 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 Halo Ya udah Silahkan Oke Aku balik dulu Oke Makasih Berbeda dengan Pak Nasir Pak Nasir ini dulu Pemurtadkan orang Assalamualaikum semua ya Waalaikumsalam 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 Tunggu juga nanti Youtube saya akan Wawancara langsung Dengan beberapa Maulak Cindo Baik yang Dibi Sahadatkan di Masjid Laut Saya akan Kumpul-kumpulkan mereka Yang Cainas-cainas Masya Allah Pak Nasir Kenapa sih Dulu itu Dulu Pak Nasir ini Loh Murtadkan orang banyak Loh Banyuma ini Murtadkan orang banyak Dapat duit banyak Banyuma Ini Pak Nasir ini Itu kan dulu Sekarang kan sudah Lebih banyak Enam puluhan orang Masya Allah Subhanallah Insya Allah Kalau dulu kan Cuma 18 17 yang kembali Yang satunya Gak mau kembali Tapi sekarang kan Sudah enam puluhan Yang sudah Masya Allah Sudah ya Allah Tunjukkan jalan sendirilah Untuk mereka Hidayah buat mereka Bukan saya Panasir satu kepala Anda Murtadkan berapa duit Waktu itu Kurang lebih Tiga sampai empat juta Tergantung Tiga empat juta Satu kepala Enggak bener Pandi Tiga juta lumayan Loh Lima kali enam puluh Berapa coba Tahun itu Bukan tahun ini Tahun itu Tahun itu Kalau sekarang Mungkin sekitar Dua puluhan Kurang lebih Kalau sekarang ya Pantesan ya Mati-matian ya Mutarkan orangnya Duit Iya Uang yang bermain Nah sekarang saya tanya Banjuma Banjuma Kalau Anda mau 8 orang Berapa duit dikasih Oleh ayasan Saya yang keluar Bang Andi Uang yang kelemat Justru saya keluar Bang Andi Serbanya Banjuma yang berkorban Duit Asya Allah Tapi kan Allah Ganti semua Insya Allah Amin 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 Kebalik-balik ya Eh Pak Nasir Satu lah Kenapa Anda batal Debat sama orang tua Dulu kan mau Kenapa Dibatalin Nomor saya Diblokir Dulu bagus Karunyamnya itu Debat Akbar Debat spektakuler Di penghujung tahun ini Anak Mohamad Nasir Yang mualat Melawan Debat dengan orang tua Yang masih Kristen Penggiat gereja Mas ya Apa pendeta Abang Nasir Beliau Hamba Tuhan Hamba Tuhan Gereja Aduh Tampilnya udah jadi Banjuma Gak jadi Bapaknya ngeblok Aduh Seru banget Tuhan Nasir Kalau jadi Waduh Itu lumayan Itu Itu kan Baru pertama Terjadi di Indonesia Anak lawan Bapak Anak yang kurang Apa Durhaka Apa Bapak yang Durhaka Kata Bang Handi Waduh Kata Bang Handi Anak yang Durhaka Apa Bapak yang Durhaka Saya serai Kepadai Ya mana Durhaka Bapaknya Durhaka Sama Tuhan Ia juga Ini dapat Dapat uang Apa gak Bang Nasir Misalnya Dapat Bantuan Bantuannya ngeri Iya Mau modal hidup Berapa aja Dikasih Kalau ada Misalnya Kayak Sepudin Ibrahim Katanya kan Dulu Viralnya Kiai Mantan Ahlul Quran Ahlul Hadis Itu dapat Ini berapa tuh Amplok berapa tuh Oh Besar kalau itu Oh itu ngeri itu Rumah mobil Dikasih Rumah beli Rumah mobil Dikasih Iya betul Kata Ustaz Cugi Mobilnya Pajar Spot loh Fortuner loh Iya Iya Dua mobilnya Wih Apartemen Dua Keren Kali Cuma Sekarang Sudah Parawas Salam Semua Bang Daner Istri Ata Kabur Wah Kalau Gurunda Jumab Berapa Nilainya Ya Terhitung Itu Mau Pilih Yang Seperti Apa Yang Bening Kayak Cesslin Atau Yang Seperti Apa Sur Mir Itu Serius Siapa yang bisa dihubungi Konek Saya masih ada Gurunda Konek Saya masih ada Allah Hosnya mana Ini Mana Ada Temen Yang Mau Naik Ini Saya Bilih Bilih Di Bawa Muslim Semua Oten Ini Ini Kali Coba Pendul Selamat Malam Halo Pendul Halo 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 Assalamualaikum Waalaika Waalaikumsalam 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 Sebetulnya saya dari Bandung Saya kenalin dulu Saya lebih ke Apa ya Lebih ke Nyitung logis Saya muslim Saya muslim cuman kalau dari hitungan logis saya kalau dari obrolan tadi masa maaf sebelumnya ini masalah tadi siapa yang bilang durhaka mana Bapak sama anak gitu ya itu enggak ada kalau kata saya namanya durhaka itu pasti dari anak ke Bapak kalau kata saya menurut saya itu kata Bang Hande itu yang ada di ajaran saya iya betul cara menyikapi kita Bagaimana dengan yang berbeda iman dengan kita yang sekarang anggap kita tuh berubah haluan atau jadi mu'alaf saran saya jadi jadi jangan durhaka sama orangtua tetaplah dalam habrumi nanasnya Iya nah gitu itu itu aja pesan saya cukup itu aja untuk selebihnya saya serahkan terutama maaf salam kenal Bang Zuma dari Bandung salam kenal ada kemarin kalau ngasal ya kalau ngasalah kemarin tuh ada obrolan mau ke Bandung kadangnya kalau saya dua minggu setelah dari Jakarta mau ke Bandung mudah-mudahan kalau ada umur kalau kalau ada apa kabar dimana-dimana siapa tahu saya bisa merapat gitu untuk bahas-bahas gitu silaturahmi lah intinya salam perjuangan dari saya juga tetap intinya untuk api ini lebih mendongkraknya justru maaf ya saya agak-agak saya dari keras juga Islamnya memang keluarga cuman saya mungkin mungkin lingkungan lingkungan intinya lingkungan saya tuh nggak terlalu mendapati saya untuk lebih keras kayak orang tua saya gitu cuman yang pasti saya dari lingkungan keras Islam dalam artian panatik sekali dengan muslim cuman untuk dari segi sejarahnya mungkin-mungkin ya ini Apologit apa pemuda Indonesia ini ya Apologit Islam Indonesia ini saya mungkin ketika kuat nantinya itu akan maaf ya mendapati yang itu ya yang tetapi murtadin-murtadin ini untuk biar lebih dicercah kembali lagi-lagi itu aja itu aja Oke terima kasih salam makasih bahwa salam-salam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai panggung warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kristen yang ingin diskusi silahkan permintaan naik Atau kalau anda ingin hanya bertanya silahkan Hai mari kita diskusi beradab Hai kurangilah hal-hal yang bisa ngacok-ngacok gitu loh Hai santai aja Hai itu bener denger siapa pipis kucing ditangkap Hai menurut info Iya rumahnya didatangin petugas makanya dia enggak live lagi Hai bahan-bahan di kucing siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai 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 iya saya hanya mau pilih salam aja mau kenal dengan Gurunda Sumpah dari marmal dan selamat berpikir sebekat teman-teman yang lain iya Bang salam kenal Bang Bang siapa ini namanya anggil 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 itu aja Gurunda hai hai oke sip salam kenal Bang Hai masri atau angel OC Oke masri Hai asli kenal Hai buksan merah banget putus-putus Bang banyak banget tinggal kalau bahasa Jawanya anggil anggil itu apa Hai padek susah Oh susah iya hmm ruwet iya ruwet anggil tuturani anggil dikandani anggil dikandani tak takkan dani ngil anggil susah Hai susah dikandang dibilangin ngeyil gitu loh dikandang hahaha kirain susah dikandang kadangnya itu dibilangin dumbangnya yel berarti iya 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 ada lagi kasus nih di tebing tinggi telah ini dua kali saya sampaikan bahwa ada salah satu orang disana tapi udah diamangkan polisi dia mengaku Nabi terus diutus untuk memubarkan Islam dimana dimana ada di surat diamangkan polisi di tebing tinggi Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Utara oh iya 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 kenapa rupanya dia sakit apa gejala awalnya apa pengen mau dengar suaranya iya cewek dia gejala awalnya apa sakit jika saya 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 adalah Nabi yang diutus untuk mendatingi empat muslim saya adalah Nabi yang memiliki mujizat multi super telepati yaitu dimana kelihatan pendengaran pikiran rasa dan suara hati saya berhubung secara permanen dengan manusia lagi pada hari ini setelah melewati proses yang panjang maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan keunjur dari Tuhan Yang Maha Esa itu aja sih kalau saya ada di depannya orang itu belum selesai bicara langsung kuludai matanya aduh kalau kotor mulutnya ada Nabi yang terakhir itu apa Nabi telepati bicara secara bantin kepada seluruh manusia bahwa saya diutus membuatkan gamis belum apa aku saya pelok duluan habis itu ada apa Pak ada apa Pak tadi kamu ngapain oh itu sandiwara Pak sandiwara pasti orang sakit jiwa itu Bang Adi iya di bawah rumah sagit itu bukan di penjara orang kayak gitu rumah sakit jiwa ini kayaknya anak buahnya bombo mini stres gak bisa lagi berdebat akhirnya dia bikin otaknya pecah ngelantur kemana-mana kenapa pula Islam yang mau dibubarkan aduh kenapa nggak dunia aja sekalian dikiatkan sama dia parah aturan Tuhan mau dibubarkan berarti dia bukan Nabi dia Tuhan namanya Janis Kilon Dias Jonas pesanda bukan Janis tapi langsung dia mangkang polisi dia oh polisinya juga kan cepat kali gerakannya ya bukannya kita dapetin dulu ya iya harusnya biarin aja dulu mau ngapain kita lihat goyangannya kayak mana harus dikasih berhadapkan dengan Anu kayaknya Tuhan logika kalau menurut saya sih dia caleg gagal ini oh bisa jadi temennya aku akrobat sangat akrobat caleg gagal ini kira-kira banji beli semua nih kasih data orang gagal semuanya begini jadinya nih hahaha iya sih dia bagi-bagi data semua kores ke mana lagi ke Tindadiansa di Pekandatan nggak yang kacau yang tadi pagi bang yang cerita kalau apa namanya kandang itu ada di goa hahaha lawan kita itu tadi siang muncul di ini muncul di bunda blokit dengan diserahkan jangan lagi kau bahas itu udah tamat tadi kau udah keok malah ke Zeus lagi di Zeus jadinya dia mau cari itu Jericho itu di sebelah apa sebelah selatan ya eh di sebelah Tibur ada lucu-lucu hahaha banyak orang stress sekarang ya saya dulu tuh Bang Jumah kalau ngejebak orang ya pakai ayat Al-Qur'an yang telah kafirlah orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga aja saya bilang kalau satu tidak berarti dua iya berarti Tuhanmu lebih jahat dari satu juga hahaha hahaha tapi kalau kita telah baik-baik itu kan aslinya eh Allah itu bukan tiga dari yang tiga ketiga-tiganya itu bukan Allah maksudnya cuman kan saya framing lagi hahaha ya itulah tugasnya misionari itu gitu waktu itu hampir masuk kan itu kan ada tahapan sampai 6 c6 itu c6 itu sudah terjun langsung di dalam di dalam itu kayak Filipus Kristian itu kan dia terjun langsung ke dalam itu sudah c6 itu masuk benar-benar masuk bisa ke pondok juga ya kan iya itu c6 itu sampai sudah sudah betul-betul ke pondok kalau kelas saya kan masih nyamar-nyamar sedikit lah tapi masih kelihatan batang hidupnya tapi kalau malam gak kelihatan Bang gimana hehehe serigalanya lincah kalau malam Panasir sudah berapa keluarga yang memeluk Islam kakak perempuan kakak perempuan pertama saya 8 10 10 10 tambah 13 orang keluarga dalam keluarga 12 tambah saya 13 alhamdulillah alhammasya Allah tinggal papa ya ibu 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 yang anu duluan kembali ke Islam masya Allah luar biasa hidayah jadi saya nih sebenarnya doa-doanya ibu minta untuk supaya ada alasan untuk kembali ke apa orangtuanya jadi ibu itu dulu Islam akhirnya ya begitulah perjalanan hidup akhirnya ya kembali sekarang sudah kafwah nah sekarang tinggalnya di mandar kalau dapat jodoh orang mandar tinggal di mandar tapi di pulau Kalu Kuang perbatasan Kalimantan kalau kuang tinggal Bapak ya di keluarga inti ya belum ya iya belum masih tunggu-tunggu waktunya Insya Allah semoga mudah-mudahan Allah kita berikan hidayah untuk Bapak amin amin jadi kita sambung lagi agak berisik nih iya Pak Yanto silahkan 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 iya dari muslim juga Assalamualaikum Mbah Handi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullah warahmatullahi perkenalkan saya mau eh mau kenal sama bang Juma juga saya dari lombok iya lombok itu pes loh lombok pedas nnek narak lombok pedas tapi ngangenin iya betul Kalau makan tanpa lobok rasanya kurang kan Bang Iya Alhamdulillah satu perjuangan Saya juga di tempat kerja di pabrik di luar sana di Jeddah Banyak juga sih yang saya apa namanya Alhamdulillah memasuk Islam lah gitu Alhamdulillah Masya Allah Tapi dengan analogi saya ya teman keras sih Iya 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 Boleh gak cerita dikit aja Boleh Bang boleh boleh Oh iya Abang masih di Jeddah ini Enggak saya udah di Indonesia kok Oh iya silahkan Karena waktu itu kan saya di pabrik Di pabrik apa namanya itu loh Soft drink gitu loh Pembuatan kalengnya Langsung pengisiannya juga disana kan ya Dijedah kan udah di luar batas Mekah gitu Jadinya banyak juga yang Hindu Kristen ya banyak lah Kita campur lah gitu kan Iya Jadinya analogi saya kayak gini loh Kan manajer produksinya kita kan Orang Vietnam Orang Kristen Kan ya Terus kan set-set premi itu Teman-teman saya yang jadi Kristen itu loh Kayak gini loh Daripada kamu nyembah Yesus yang udah gak ada di dunia Lebih baik kamu nyembah Manajer aja Sama-sama manusia loh Sama-sama kamu jadi supervisor nanti Saya bilang kayak gitu Akhirnya dengan analogi-analogi Sama manusia Masa kamu nyembah sama manusia gitu loh Kayak gitu Akhirnya mereka kembali Banyak juga yang Masuk Islam Cuman ya repotnya ya Nanti kalau udah di Islamin Belajarnya sama kita gitu Terlalu kan itu juga ada di sana gitu loh Iya Iya Ya yang penting mereka udah masuk Islam dulu bang Iya Alhamdulillah Banyak juga gitu Dengan analogi Cuman saya yang berani Gebrak gitu loh Di Luar sana gitu Tapi Dengan keyakinan gitu loh Kalau saya Pasti ditolong sama Yang hak kuasa Karena saya Ya lakanya baik gitu Iya Banyak yang berdimu'alafkan Analoginya saya Saya ikut Mau gabung Sama apa namanya Api gitu loh Bisa enggak gitu Iya Bisa bang Nanti tinggal cari Komal Cari akun Ardianza Nah nanti DM di sana Oh bang Biar saya Saya biar Cari referensinya Waktu itu Kerja di luar itu Apa namanya Dokter Zakir naik gitu loh Belajar banyak Dari apa namanya Debat-debatnya Waktu itu gitu loh Jadinya hafal saya gitu Luar biasa Luar biasa Jadinya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa namanya Kebang Jum'ah Apa namanya Ya Mau ngeis Pahala juga gitu Iya Dengan Betul bang Dengan Membuat oten Jadi Islam itu Luar biasa Enaknya gitu Rasanya Yang saya pernah Yang pernah Ngerasain gitu Iya Iya Betul bang Betul Jadi Ngerin banget Moderator Iman Iya bang Iya oke bang IEDAN Jewellery Itu Waktunya Hanya 3 menit ya Terima kasih Sebelumnya kan udah Pernah naik juga kan ya Iya Nanti datar langsung ke Ia bang Iya oke bang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ini teman-teman muslim Kenapa mau naik semua ini Kalau naik semua Bagaimana kita mulai diskusinya Iya bang Yanto Silahkan 3 menit Iya ya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat semua Waalaikumsalam Wabarakatuh Iya bang Begini bang Jum Kemarin itu Saya coba Masuk ke Rum-rum Kristen Kebetulan saya Ada tamu kan Ustaz disini Ke rumah saya Kebetulan saya Masuk Namanya Ustaz Ya mungkin Di Di Apa Kalau di Kayak di Channel-channel ini Gitu kan Kurang Dia kurang Itu paham Gitu kan Biasa beda Beda banget Gitu kan Sama secara Mas-sama yang di ini Gitu kan Iya betul Jadi Apal Quran semua Cuma dia itu Ayatnya berapa Surat apa Ayat berapanya Kadang di apanya Suratnya aja Gitu kan Terteranya di ini Jadi saya Di Di permalukan juga Gitu kan Karena ya Namanya Banyak Hujatan kan Daripada isinya Karena Teng-teng ini Banyak Hujatnya Daripada Banyak isinya Gitu kan Ya Karena saya Waktu itu kan Sempat menjawab Karena Banyak Hujatan-hujatan Ke Islam Waktu itu Saya Kebetulan Ustaz main Ke rumah saya Ustaz Masuk Rumrum Kristen Tadinya Mau ini juga Intinya apa Bang ini Bayanto Intinya ini Apa Intinya Pertanyaannya Gini Kan itu Tinggal ngolah Dikit-dikit Gitu Intinya Saya mau Bergabung Dengan api Kan Minta arahan Supaya Dari Api ini Gimana Karena kan Ustaz ini Ya itu Bisa lah Kalau untuk Segi-segi Ini Kita Namanya Punya Dasar Gitu Ingin Bergabung Gitu Intinya Nanti Cari Akun Erdian Sobang DM Beliau Ada Kontakt Nomor WA Disana Nanti Bisa Komunikasi Sama Beliau Ya Kebetulan Kebetulan Pas Barusan Saya Ini Ada Jawabannya Gitu Kan Matai Udah Naik Kan Terima 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 Terimakasih Bagian Terimakasih Semuanya Terimakasih 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Jadi Buat teman-teman Yang masih bertanya Bagaimana Cara daftar Dan gabung Bersama Apologet Islam Indonesia Teman-teman Langsung aja Ke Akunnya Apologet Islam Indonesia Nah Di Bioprofil Tersebut Sudah ada Link Untuk Melakukan Pendaftaran Atau Teman-teman Bisa Langsung Ke Google Ketik Apologet Islam Indonesia . Or . Id Gitu Ya Pencarian Akun Akun Apologet Islam Indonesia Nah Di Bioprofil Itu Sudah ada Keterangan Klik Link Di Bawah Ini Untuk Channel Api Dan Pendaftaran Api Seperti Itu Oke Lanjut Belum ada Oten Oke Baik Apa Saya juga Mohon pamit Turun dulu Biar Oten Oten Bisa Naik Semoga Guru Nda Zuma Dan Semuanya Yang di Komal Sini Insya Allah Mudah-mudahan Sehat Selalu Amin 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 Segala Urusan Dunia Dan Akhiratnya Insya Allah Allah Akbar Saya Pamit Izin Turun Biar Oten Ganti Naik Biar Standby Di bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Saya Saya Juga Saya Juga Izin Pamit Gurunda Juma Gurunda Sugi Gurunda Hadi Bang Sadli Bang Jibril Pesan Saya Buat Umat Islam Menghadapi Para Cecungguk Oten Ini Jangan Sama Ustaz Tetapi Sama Debater Muslim Jadi Kalau Tidak 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 Masuk Rumnya Penghujat Itu Saja Saran Saya Terima Kasih Betul Sekali Jangan Ini Bawa Ustaz Lawan Penghujat Ngaji Ngajarin Akidah Akhlak Ini Bagian Kita Gurunda Juma Terima Kasih Terima Sumpah Terima Jibril Sadli Terima 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 Susah Guru Cari Oten Serius Saya Live Sampai Dua Jam Susah Cari Oten Kenapa Terima 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 Kodex Leningrad Ini Bahasanya Bahasa Hebrew Jadi Narasi Mereka Tuh Wah Ini Bibel Atau Biblos Yang Lengkap Abad 1 Abad 2 Padahal Begitu Kita Telus Terima Abad 11 Tapi Memang Kelihatan Ini Bang Kelihatan Kelihatan Memang Kelihatan Abad 1 Tapi Ditelusuri 12 Abad 11 Tahun 1008 Dia Kacau Ini Bentuknya Kayak Gini Bang Emang Meyakinkan Dan Mereka Tidak Berani Buka Full Maksudnya Mereka Tunjukin Mereka Menunjukin Kayak Gini Itu Banyak Tuh Ini Bahasa Hebrew Udah Gitu Mereka Menunjukin Ini Lagi Gejala Gejalanya Cara Nipu Gitu Wah Assalamualaikum Salamku Turun Merah Sinyal Merah Itu Ada Widan Assalamualaikum Muslim Ini Oh Dari Tadi Ngirim Permintaan Padahal Aku Tolak Tolak Sampai 200 Kali Yaudahlah Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam 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 Babel Khusus Untuk Bang Jumah Ini Ada Studi Kasus Boleh Minta Pertimbangannya Enggak Bang Apa Itu Bang Ini Saya Itu Punya Temen Bang Dia Itu Muslim Tapi Ya Cuma Kemah Masjid Itu Cuma Waktu Bulan Ramadhan Saja Selama 20 Tahun 17 Tahun 20 Tahun Itu Dia Kerja Di Perusahaan Yang Naung Itu San Kristen Nah Itu Dia Itu Ke Masjidnya Itu Cuma Bulan Ramadhan Saja Tapi Dalam Keseharianya Dia Itu Kegiatannya Dari Pagi Dan Siang Itu Di Dunia Kristen Doa Juka Kristen Bahkan Panitia Natal Juga Bang Hubungannya Dengan Itu Saya Mau Tanya Kepada Bang Suma Yang Menjadi Artis Saya Artis Itu Bagaimana Kondisi Temen Saya Yang Seperti Itu Tapi Kalau Masjid Tiap Bulan Ramadhan Bahkan Kalau Puasa Saja Ya Maaf Ya Maaf Kalau Puasa Itu Bukanya Ya Seperti Itu B1 Dan B2 Bagaimana Bang Ini pendapat Bang Suma Yang Menjadi Favorit Saya Dalam Dalam Menimpa Ilmu Terima Kasih Iya Jadi Kalau Pandangan Kita Terhadap Orang Orang Kayak Gini Kan Ini Karena Banyak Faktor Bang Kita Tidak Ngerti Faktor Apa Bisa Ekonomi Kurangnya Pendidikan Agama Atau Kondisi Lingkungan Yang Tidak Mendukung Biasanya Orang Yang Kayak Begini Itu Itu Dikarenakan Faktor Ekonomi Jadi Merasa Nyaman Kemudian Di tempat Itu Dikarenakan Ada Pulus Sehingga Sehingga Kemudian Lebih Mengutamakan Hal Demikian Dibandingkan Agamanya Sendiri Nah Terdampak Kita Lihat Bahwa Memang Dia jarang Ke Masjid Lalu Bagaimana Bisa Kemudian Menyadarkan Teman Seperti Ini Kelihatannya Harus Keluarganya Yang Melakukan Pendekatan Kalau Kita Susah Gitu Bang Nah Kondisi Kak Islamannya Bagaimana Bang Meskipun Dia Itu Cuma Untuk Masjid Nanti Belan Matan Bisa Enggak Itu Memenuhi Unsur Bahasanya Itu Untuk Naik Ke Surga Itu Iya Surganya Seseorang Orang Itu Kan Allah Yang Menentukan Bang Tapi Kalau Secara Kasat Mata Berarti Mereka Beliau Ini Orang Yang Mendua Hati Artinya Bisa Ke Kristen Bisa Ke Islam Juga Karena Jadi Panitia Natalan Dan Seterusnya Artinya Saya Enggak Bisa Memastikan Apakah Beliau Ini Sudah Murtad Atau Seperti Apa Tapi Yang Jelas Sudah Mendua Gitu Islam Bisa Kristen Bisa Nah Di Islam Tak Boleh Begitu Iya Tapi Dari Unsur Akidahnya Bagaimana Apakah Apakah Masih Islam Kalau Dari Akidahnya Kan Kita Sudah Lihat Dia Sudah Di Panitia Di Gereja Kita Bisa Kita Lihat Artinya Dia Mengiangkan Kristen Juga Di Iangkan Kemudian Islam Juga Di Iangkan Berarti Akidahnya Sudah Rusak Di Kristen Kan Terbentur Karena Karena Pekerjaan Bang Bukan Karena Hati Nurani Karena Pekerjaan Tapi Sudah Masuk Jadi Penitia Berarti Mendukung Kegiatan Kegiatan Keagamaan Ya Tapi Kan Itu Di Tempat Kerja Di Luar Tidak Walaupun Bang Kan Banyak Pekerjaan Lain Pekerjaan Apapun Itu Kalau Mengajak Kita Kemudian Kepada Kondisi Merusak Akidah Itu Sudah Tidak Bisa Kan Banyak Pekerjaan Lain Begitu Terus Kira-kira Langkahnya Kalau Saya Itu Sebagai Teman Itu Bagaimana Coba 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 Dijak Diskusi Dulu Dijak Diskusi Kasih Pandangan Pandangan Ini Gimana Ini Apakah Anda Merasa Akidah Anda Itu Tidak Ternoda Dengan Keadaan Seperti Ini Apis itu Kasih Gambaran Bahwa Masih Banyak Pekerjaan Lain Di Lur Yang Mungkin Bisa Lebih Baik Daripada Itu Begitu Ya Ya Terima Kasih Nasihatnya Semoga Nanti Saya Mengganti Cuma Satu Satu Hal Lagi Bang Kelihatannya Jenengan Itu Wajahnya Di Sekitar Usia 40 Ya Tidak Benar Betul Bang Kok Bisa Bisa Menguasai Injil Itu Belajar Berapa Tahun Sekarang Mesti Belajar Bang Masih Belajar Iya Saya Yang Sudah Usia 50 Ini Menambah Dua Ayat Susah Ini Iya Memang Harus Butuh Waktu Dan Keseriusan Yang Intens Tapi Insyaallah Saya Sudah SMA Sudah Kejujus Alhamdulillah Masya Semoga Semoga Bisa Tokoh Anaknya Menjadi Tokoh Saya Berharap Anak Saya Seperti Bang Suma Kedua Kan Sepertinya Itu Harapan Menjadikan Menjadikan Pegangan Setiap Naik Mesti Saya Ikuti Saya Ikuti Baik Di Youtube Maupun Di Tiktok Alhamdulillah 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 Terima kasih Sali Mendoakan Seperti itu Terima kasih Pada Admin Saya Turun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Nggak ada tamunya Dibawa Ada tamu Tapi Nggak ada Yang Kote Coba Yang Artin Diktik Oten Coba Komen Komen Kalian Atau Kalian Mau Donat Nanti Aku Kasih Donat Tapi Tengahnya Kosong Dinda Jibril Lebaran Di Jakarta Waduh Belum Tahu Kalau Tiba Tiba Disuruh Ke Kaltim Waduh Agak Berat Tapi Nggak ada Masalah Karena Nggak ada Orang Tua Juga Jadi Nggak ada Masalah Abang Abang Abis Lebaran Ke Sini Insya Allah Tapa Terkabar Kabarin Iya Jumpa Lagi Kita Siap Amin Oke Gimana Aktivitas Wah Ini Ada Dulu Pengikut Siapa Bro Pengikut Al Dari Fotonya Sudah Ini Sudah Penista Ayo Bro Buka Buka Miknya Apa Yang Mau Disampaikan Loh Babak Kok Belah Karena Buka 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 bau manu bau manu nge-nge-nge buho aktivitas gimana banyak tadi rame untuk buka puasa Alhamdulillah lancar banget di seperti biasa tadi subuh yang rame oh subuh yang rame masalah banyak motor datang Oh jadi masyarakat bawah itu berada naik ya udah mulai ya kelihatannya sih ada juga kayaknya mahasiswa pelajar nanti teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya gabunglah di Masjid Nurmaulidah buka buka puasa bersama sholat maghrib bersama isha terawih sahur bersama sholat subuh bersama ayo merapat gak ada utin lain ya udah eh mohon maaf ya netizen dibawa kalau minta diturunkan enggak biasa banyak komen turunkan turunkan ya gimana enggak ada tautin lain selamat malam bang enggak apa-apa daripada enggak Dinda Jibril ini yang belum pernah dialog sama beliau silahkan udah udah bang waktu itu dia kan ngotot di ngotot sama siapa ya waktu itu sama abang apa yang dia bilang eh kabah itu nggak ada sebelum abad tujuh habis itu saya tunjukin keluaran lima satu di Bible hub rupanya Ibrahim sama Harun udah pernah eh haji habis itu Bang Noah langsung turun bilang nanti saya pelajari gimana Bang Noah udah dipelajari apa belum apa gimana lanjut apa itu Bang Bang keluaran Keluaran lima satu yang Ibrahim sama Harun pergi haji masa ya Hanu bah lulah Bang sekarang sebentar Keluaran lima satu wajan enggak ada sampai lima satu lima nomor konggung satu Oh 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 yang itu yang mereka mengadakan perayaan ke Padanggurun ya Nah gimana katanya Abang nanti saya pelajarin Abang kan waktu itu kan bantah Oh enggak ada Kakbah eh sebelum abad tujuh ya karena kalau menurut keyakinan Islam sendiri kabah itu kan dibangun oleh Ibrahim dan Ismail kan begitu betul ya kalau menurut keyakinan kita yang tertera di Bible Oh sedangkan baik Allah itu yang membangun itu Abraham gitu Hai ya itu aja perbedaannya Nah tapi di Keluaran lima satu itu kan saya udah tunjukin Iya jadi di keyakinan Abang sendiri menyatakan bahwa nih saya bacain lagi nih Keluaran lima satunya kemudian Musa dan Harun pergi menghadapi Raun lalu bertanya kepadanya beginilah tuh firman Tuhan Allah Israel biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun Iya terus iya sementara di original teksnya they may hold this way hewgu 2287 strong number-nya itu menyatakan bahwa mengadakan perayaan itu sebenarnya bahasa Arabnya Hajj bahasa Arabnya bahasa Hebrewnya Bang bahasa Hebrewnya masa 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 kita mesti kita tunjukin lagi nih nggak apa-apa Bang nggak apa-apa Oh oke kita tunjukin aja ya besarin house ini yang dibawa kenapa Raja Ngeyel Noah ini Noah itu silahkan kamu naikkan berdebat udah jangan dibaca yang bawah Bang kalau saya baca yang bawah tuh waduh saya udah esmosi iya saya juga bukan esmosi tapi mereka kadang-kadang nggak sadar diri iya emang kadang-kadang orang nggak sadar diri kan bilang orang nggak sadar diri Keluaran lima satu nih Bang kemudian Musa dan Harun pergi menghadapi Raun lalu berkata kepadanya beginilah firman Tuhan Allah Israel biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun Gurun iya nah ini untuk mengadakan perayaan nih ini kalau saya ke Bible Hub Eksodus lima satu say thus Pharaoh and said Aaron Moses when afterward in the wilderness to me they may hold peace my people let go of Israel God Yahweh why Yehogu atau Cagak 287 nih ya saya buka disini Cagak 2287 to make a pilgrimage artinya habis itu verb make pilgrimage keep pilgrimage arabiknya hajj be take oneself to or towards an object of reference make pilgrimage to mecca Mekah Mekah nah habis itu begitu kita telusurin lagi Bia phone ini nih 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 proper itu Mekah Circle nih Transluit akar primitif bandingkan Cagara atau Cug yang benar bergerak dalam lingkaran waduh tawaf tuh yaitu khususnya berbaris dalam prosesi sakral untuk merayakan suatu festival implikasinya menjadi pusing merayakan menari pesahusyuk hari raya berjalan kesana kemari ini sama kayak haji nih tawaf tuh berarti kalau haji diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? pilgrimage bang hmm? enggak ke bahasa Indonesia nya apa namanya? kalau kita ke kekuburan tuh apa ya? lupa saya setahu saya kalau bahasa haji bahasa haji haji itu kalau diartikan kita sebagai orang Indonesia itu artinya berkunjung pengunjung laki-laki bukan bukan jadi gini bang nih 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 kan ini tadi saya masih disini ya Cagak ini bang pilgrimage kalau saya google aja pilgrimage lihat yang ditunjukin apa bang ini pilgrimage Cagak pilgrimage pilgrimage ziarah terima kasih siapa tuh yang bilang di bawah ziarah bang kira ini gak ada yang tau pilgrimage itu ziarah artinya nih jadi kalau ini artinya pilgrimage saya google nih pilgrimage yang nongol ini bang apa itu? haji iya terus iya kan iya kok terus sih kan poinnya itu kan tadi pulang lagi nih harun dan musa minta izin sama fir'aun untuk merayakan haji di padang pasir di padang pasir iya di padang guru jadi kalau menurut sejarah ini kalau mau lebih jelas lagi nih bang ini nutup ini kurang bagus nih bang sesudah itu ini TSI translitan 2014 ya sesudah itu Musa dan Harun pergi menghadap Raja Mesir untuk beribadah kepadanya Tuhan Allah Israel berkata biarkanlah umatku pergi agar mereka dapat mengadakan perayaan bagiku bagi Tuhan jadi perayaannya untuk Tuhan di padang belantara perayaan apa itu bang yang untuk Tuhan itu bang iya gak tau saya bang nah itu saya bilang pilgrimage itu saya ingin apa yang menjelaskan yaitu pilgrimage itu haji bang kan udah jelas banget tuh disuruh puter-puter disuruh tawaf ibadah apalagi tuh yang muter-muter tuh pernah rupanya Musa melakukan itu lah ini tulisannya Exodus 51 ini sumbernya kekristenan bukan bukan sumber Islam untuk melakukan perayaan iya iya tapi begitu asal katanya kita telusurin lagi rupanya sedangkan pilgrimage sedangkan Musa sendiri di dalam perjanjian lama itu tidak pernah keluar dari Mesir kecuali menuju tanah-kenahan tanah-kenahan itu dimana bang tanah perjanjian tanah-kenahan di Yerusalem lah bang enggak abang kalau ada ini kan saya ada tesis nih bang dalilnya Exodus 51 disini into the wilderness kosa katanya dalam bahasa ibrunya dijelaskan pergi haji berputar itu antitesisnya gimana itu bang untuk membantahnya jadi intinya gitu aja bang enggak ini 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 kalau saya tunjukin lagi ini ya ini dari Bible juga nih bang dari map mapnya dari Bible nih bang ini Exodus route dari bible.ca ya ini mapnya ini kan ditulisannya in the wilderness ini Israel kalau bang baca mepe ini Israel Mekah tuh disini bang dibawah sini nih ini Mekah disini nih iya Arab Saudi coba baca bang nih apa nih tulisannya apa itu nggak jelas bang wilderness of Sinai nih wilderness of Siri ini di kesini bang itu udah jauh bang ya itu udah iya ini ini rutenya lho bang ini bukan ini bukan editan saya lho bang ini nggak bisa diedit loh Bible.ca arkeologi maps Bible arkeologi Exodus route overview ini map yang si putih ini nabinya jalanin dia lewat sini nah disini wilderness dia minta izin wilderness dia kesini berarti kan nah Mekah tuh disini bang makanya saya katakan sama abang coba abang tunjukkan satu ayat di Bible satu ayat Allah 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 saya bila ini ayatnya bangku ganteng sayang ini pantas nggak wajar nggak kalau yang di bawah bilang turunin aja abang nggak ada data gitu emangnya padanggurun itu cuma di musid di Arab Saudi aja iya tapi namanya bang kalau disini itu namanya bukan wilderness lagi bang paham ya tuh nih ini bukan wilderness lagi bang namanya udah beda nih wilderness disini padanggurun tapi udah deh bang abang kayaknya mentok nggak bisa kalau nggak ngeyel kayaknya ya bukan nggak masalah ngeyel atau enggak karena yang abang katakan itu kan itu menurut keyakinan abang keyakinan bukan kok saya nggak ada narasi keyakinan saya loh bang disini bang iya bukan masalah narasi keyakinan atau enggak abang kan dari pihak muslim datanya dari kekristenan saya cuma membacakan data bang saya nggak menarasikan nggak membangun narasi nggak bilang wah ini begini begini logikanya ini begini begini saya nggak gitu-gitu ini saya cuma nunjukin data abang oke jadi penyelesaiannya gini satunya cara penyelesaiannya abang harus berdekusi dengan dengan yang beragama yang dengan yang beragama yang mereka terima nggak Musanek Haji ke Mekah iya itu saya belum ketemu bang Bini untuk bahas tapi nanti tapi iya itu itu nanti kita skip nanti urusan itu gampang tapi abang nggak setuju nih sama data abang sendiri ini data abang lho bang bible hub iya ke padanggurun kan itu punya makna yang luas bang iya dan menurut bible CA arkeologinya map berpindahnya Musa ini itu ke wilderness itu ke Arabia bang kan saya udah tunjukin tadi mapnya cukup 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 ya terserah abang lah kan ini kalau ketemu bang Zuma ini udah kayak ini udah habis ngerga itu iya karena kan anda selalu mengklaim bahwasannya saya gak ngeklaim loh bang saya cuma nunjukin data abang loh kalau saya ngeklaim itu itu saya bilang doang wah si Musa Ibrahim ini bikin Mekah ini data abang menyatakan bahwa Harun dan Musa wilderness melakukan perayaan yang dalam bahasa Arabnya Hajj atau pilgrimage pilgrimage itu tadi apa tadi namanya lupa lagi yang kekuburan itu apa tadi namanya begitu saya google pilgrimage yang ditunjukin Kaabah begitu saya lihat mapnya Exodus Road the date of Exodus 1400 1446 before century sebelum Yehoshua itu dia wilderness itu kearah Arabia itu bukan data saya bukan saya yang tulis bukan saya yang edit saya gak menarasikan gak membangun apa-apa saya cuma nunjukin doang ya itu disitu sekarang yang saya tanya data itu dari kitab bukan Exodus 51 itu bukan kitab padanggurun padanggurun ini kan mempunyai arti dan makna yang banyak in the wilderness they may hold fish wayehogu strong numbers concordance 2287 begitu kita kebuka 2287 artinya pilgrimage hajj itu kitab kan bang dari kitab kan itu atau dari apa ini dari angan-angan api gimana ini ini bukan cita-cita saya loh bang ngilu ya lagi merokok saya siang gak boleh bang tapi yaudah yang abang-abangku disini ini kayaknya bang semua ini dia kayaknya mantap dia mentok disini bang mau bantah gak bisa mau datanya juga udah kayak tembok ya kan ya itu terserah abang lah cuman pokoknya terserah enggak gini maksudnya gini abang kan membukakan data yang data yang adakan hanya perayaan dipadang dulu abang kan sendiri kan gitu oke saya ulang lagi nih bang ini yang jadi ladang ladang sabar saya nih bang nih ya abang memang harus sabar iya betul nih ini masih di kitab abang loh nih bang exodus 51 ni strong core cordensnya ini masih di kitab abang loh bang saya klik open in new tab atau gak usah open tapi saya buka ya disini ini masih di masih di bible hub loh masih di kitab loh arti kata cagak ini artinya pilgrimage atau hajj objek reference pilgrimage to mekah saya fudul dong fudul itu bahasa harap artinya pengen tahu pilgrimage ini apa sih begitu saya google pilgrimage ini yang ditunjukin mekah oke nah begitu saya pelajarin lagi abis itu di bible sendiri exodus route arabia wilderness of sinai ini arabia berarti sinai itu di arab gitu sinai kan ini jangan ya hanubahlul dong abang mau ngejebak aja saya bilang disini oh enggak disini salah saya abis itu abang menang gitu enggak dong saya bahas dulu disini sinai bang tapi disini wilderness of sinai ini abang baca gak nih ini apa saya ngarang ini sebenarnya dimana sih sebenarnya sini dong mount sinai kan disini dimana sini di mesir ini ini mount musa helena 325 di mesir berarti ini empty musa empty sin ini sinai nah ini saya jangan dialihin bang ini dia kesini nih arabia wilderness of sinai nih wilderness of sin tulisan ini di bawah sini nih ini mekah jadi bener yang dibilang disini pilgrimage to mekah ini di kitab abang loh bang ini masih di kitab abang loh bang lanjut lanjut bang lanjut kalau ini deh kalau keluaran 23 nomor 17 pernah enggak keluaran 20 keluaran 23 nomor 17 oh iya betul bentar bentar itu ada di ada di bible hub juga soal haji tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu jelas tuh iya habis itu kalau mau soal hajj lagi nih itu ada di azikil 4-4-17 abang tahu gak gini linen garments inner of the court of the gates to whoever they enter and it shall be of the court within the gates while they minister wall upon them shall come and no they shall put on or within the house of inner jadi di dalam sini nih di dalam di dalam baik sucinya itu mesti pakai linen atau yang kita tahu ikram ini dari punya abang loh ini bukan bukan narasi saya loh saya gak bangun narasi sini ini tuh tertulisnya begitu udah bang jibril kita yang emosi yaudah apa jadi ladang ladang pahala ya sebenarnya kan pada pada dasarnya nabi abraham itu kan menitipkan dua rumah ibadah untuk dua anaknya dimana yang pertama adalah mekah ya nabi ismail dan yang kedua adalah yairus salam nabi isha' itu juga diakui oleh orang yahudi bahwa dua anak ini memang diwariskan diwariskan kemudian tempat masing-masing ini yang yang perlu sebenarnya didalami oleh teman-teman kristen karena hal ini masih tertulis di dalam kitabnya saudara kita yahudi tentang perayaan-perayaan yang ya sama seperti yang dituliskan misalnya di dalam kitab mereka bagaimana kemudian orang-orang yang melakukan ibadah tiga kali setahun itu itu sudah dipraktekkan dari sejak dulu nah ada yang menarik kemudian ketika nabi ibrahim keluar dari kota mesir menuju ke negeb nah itu disitu dia mendirikan mula-mula baitullah bait el nah kalau ditanya bait el yang pertama didirikan oleh abraham setel dia keluar dari kota mesir itu dimana itu sampai sekarang tidak bisa ditemukan begitu juga dengan sumur zam-zam yang kemudian diberikan kepada nabi ismail dan ibunya itu juga susah untuk ditolak bahkan sudah ahibili itu sudah mengakui bahwa ya betul itu adalah warisan dari dari nabi ismail ke keturunannya air sam-sam itu itu diakui ya jadi memang dua agama ini yahudi dan islam memang dua agama yang berasal dari dua bersaudara keturunan dari nabi ishak nabi ismail seperti itu jadi kalau nabi ismail punya mekah nabi ishak punya yurussalam nah yang kristen ini yang tidak tahu petikan ya tidak salah tempat ini ngakunya ngakunya sama awi bang ngakunya tapi ciri-cirinya gak sama awi sama sekali itu dia itu lah makanya yahudi tuhannya gak berbentuk islam tuhannya gak berbentuk yahudi ada kiblat islam ada kiblat tapi kristen mengambil tuannya yahudi jadi manusia berbentuk tiba-tiba tuhan terus tiba-tiba kayak zeus tuhannya gak ada dimana-mana tiba-tiba gak ada kiblat habis itu kalau kitabnya kan diturunin berbahasa nabinya atau bahasa yang nerima tiba-tiba bahasanya lain sendiri dari yang diturunin itu itu gak apa-apa kalau tanggapan orang abang seperti itu gak apa-apa karena sampai saat ini pun sebenar-benarnya agama abang orang abang tidak bisa membuktikan bahwasannya orang kristen itu masuk neraka kalau berdasarkan al-quran silahkan saja sekarang yang berdasarkan rang real bisa abang buktikan kalau itu bisa itu baru jadi pacuan untuk abang mengatas dosa yang gak diampunin di islam itu musrik atau menyekutukan Allah bang menyekutukan itu abang tahu kan definisi menyekutukan tapi kalau abang perhatikan menyekutukan dengan yahushua menyekutukan dengan rahul kudus itu menyekutukan namanya itu dosa yang tidak diampuni kalau di islam kalau di al-quran kristen pasti neraka nah menurut yesus juga kristen neraka bang saudara noah itu pasti itu mutlak gitu itu tidak diragukan lagi bagi orang yang menggunakan akal sehat kristen otomatis neraka tidak bisa tidak menurut yesus loh ya bukan menurut bang sumah tapi yesus yang menggariskan ya kristen itu mau tidak mau neraka dan itu tidak main-main ucapan yesus itu paten karena dalam bahasa yunaninya pun dikatakan begitu bang memang tingkatan ilmu manusia itu berbeda-beda bang jadi kalau jujur saja saya akui saya sudah tanya juga kan sama teman-teman ada disini teman saya muslim juga katanya kalau di islam ini banyak tingkat keilmuannya maksudnya cara pemahamannya ada beberapa tahap contoh ada yang menggunakan ilmu syariat aja gitu ada yang menggunakan ilmu apa namanya tasawuf ya tasawuf jangan bahas yang abang gak paham bang nanti mentok mentok lagi nabrak lagi ke tembok saya gak membahas saya hanya mengatakan saya hanya mengatakan itu kalau yang orang tasawuf ini katanya ataupun pakai ilmu mahrifat katanya kan itu beda lagi tuh bang kalau sama kami yang menggunakan syariat itu gak masuk di akal kami yang bilang beda itu teman saya sendiri bukan begitu orang belajar islam itu adat ada yang pertama itu tauhid jadi islam itu yang pertama tauhid yang harus diperdalam makanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang mengajarkan islam selama 13 tahun itu pendalaman pendalaman materinya adalah tauhid sehingga ketika berbicara mengenai tauhid orang akan sempurna tauhidnya ketika orang itu melaksanakan syariat ketika sayirat kemudian berkaitan dengan amalan-amalan ini dipermantab dengan stasiun yang lebih diatas lagi yaitu tauhid maka dia akan sampai kepada mahrifat jadi tidak bisa dipisah-pisah ada orang mengatakan syariat aja tauhid tidak bisa bagaimana ceritanya orang melakukan syariat tanpa bertauhid bagaimana caranya orang bertauhid tanpa bersyariat itu tidak bisa jadi ilmu mahrifat itu kajiannya adalah harus dari syariat harus jadi muamalat harus kemudian bertauhid harus akhlak tidak akan sampai kepada mahrifat kalau tidak melalui tangga-tangga tadi tidak bisa orang tidak bisa jadi serjana kalau tidak dari SD SMP SMA tidak ada itu orang langsung mahrifat tidak ada harus melalui tangga-tangga tadi nah ada orang mengaku tasawuf mengetahui tasawuf ada orang sampai kepada mahrifat tapi menurut tanggapan dia sendiri sedangkan di Islam itu sia-sialah sebuah amalan tanpa diawali dengan ilmu makanya ilmu itu di Islam harus bersanat tak boleh asal-asal sehingga muncul pemahaman pribadi muncul tarikat-tarikat yang tidak berdasar kepada sumber yaitu Rasulullah Muhammad s.a.w. jadi kalau ada orang mengatakan mengaku kepada mahrifat tapi dia tidak bersyariat apa itu namanya gimana bisa serjana tanpa SMA susah gak bisa ditelak oleh pemikiran jadi ketika saya misalnya gini anda mengaku taat anda mengaku percaya kepada Yesus anda pada level percaya tapi anda mengaku percaya tapi semua perintah-perintah Yesus tidak dilaksanakan itu apa namanya saya pengikut Yesus saya adalah pengikutnya saya adalah muridnya tapi semua perkataan dan perintah tidak dilaksanakan berarti anda sampai level ke mahrifat tawhidnya anda dapat mentauhid maksudnya mentuhankan gitu ya mentuhankan Yesus tapi apa yang diajarkan Yesus tidak dilaksanakan jadi itu namanya hoax nah begitulah orang yang mengaku bahwa sampai ke mahrifat tapi tidak menjalankan syariat bagaimana ceritanya sementara orang beriman itu ya harus memperhatikan iman tanpa perbuatan itu buta maka kalau beriman sampai kepada level keyakinan tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ya itu penipuan namanya jatuhnya kepada gesaliman bisa-bisa jadi kemunafikan seperti itu saudara Noah jadi kalau saudara berkata ya umat Islam bisa mengatakan Kristen itu masuk neraka karena Al-Quran saya bisa pastikan Bible menyatakan dengan pasti Kristen masuk neraka dan itu bisa buktikan dan sering saya buktikan menurut pengakuan dan pengajaran Yesus itu sendiri bukan bukan saya ngarang-ngarang tidak tapi itu pengakuan Yesusnya seperti itu saudara Noah jadi bukan hanya Islam yang mengatakan inna alladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki nafi nari jahannam tidak tapi justru Yesus juga yang mengatakan itu bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka itu mutlak itu kecuali kecuali ini ternyata Bible itu salah kutip tapi paling tidak Al-Quran sudah mengatakan inna alladina orang-orang kafir itu tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya apa orang kafir ini orang kafir ini adalah orang yang inkar kepada perintah Tuhan setelah datang perintah itu kepada mereka itu dia masalahnya ini saya coba simpelin nih Bang Zumani jadi kalau orang yang aku nerima ma'rifat tapi enggak melakukan syariat itu sama aja kayak Paulus enggak sih betul betul bener ada orang kan gak usah sunat gak usah sholat gak usah ini udah dekat ma'at Tuhan pokoknya imani aja gitu maksudnya ada orang yang biasa kan saya tanya waktu saya SMP saya habis sholat Jumat itu bukan pulang ke rumah saya langsung ke apa perempatan samping masjid saya mau belanja teman bilang tutup tokonya enggak itu terbuka bilang itu pas saya kesana ih bener yang menjual itu omnya jadi aku tanya om gak sholat Jumat om apa kata beliau sholat itu untuk apa sholat itu untuk apa nak kita itu sebelum mati udah kita tamatkan sholat kita kata dia jadi sebelum kita meninggal sholat kita itu sudah tamat jadi untuk apa lagi kita perhatikan sholat oh toh kita sudah sholat duluan wah itu ini amat-amat lah saya berpikir ini kenapa orang saya tanya lah sama guru saya di Pondo oh itu orang yang punya tarekat mereka mencoba untuk membuat jalan sendiri tanpa melalui syariat tapi itu gak bisa gak mungkin pernah bisa orang bisa sampai kepada level itu tanpa melakukan stasiun-stasiun stasiun-stasiun untuk menyembah kepada Allah sementara ketaatan itu maksudnya adalah ketundukan kepada perintah bagaimana ceritanya tidak tunduk kepada perintah tapi merasa bersatu dengan Tuhan bagaimana itu tidak akan mungkin bisa terjadi justru orang-orang yang bermakrifat adalah orang yang tidak pernah sekalipun kemudian lalai dari ibadah artinya mereka adalah ahli ibadah itulah orang makrifat nah sama sekarang kita ini kenapa kita sholat karena kita mengetahui dan menyadari Allah itu ada kalau kita tidak menyadari Allah itu ada seperti orang-orang yang tidak sholat itu karena tidak menyadari cuma mengetahui Tuhan itu ada tapi dia tidak menyadari esensi daripada kebertuhan dan makhluk itu adalah ketundukan seperti itu adanya yang yang apa yang jadi yang jadi masalah besar sebenarnya ini tapi lagi-lagi ya akal yang harus menjadi ancuan ketika kemudian terkutuklah membebaskan kita dari kutuh hukum Torah belum lagi Efesus 2 nomor 15 dengan matinya dan seterusnya dia telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan ini aduh gimana ceritanya jadi dia memakrifatkan umat iya makanya dikatakan di Roma 10 nomor 9 itu barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati maka dia akan diselamatkan gimana ceritanya orang cuman berkata seperti itu maka dia akan diselamatkan artinya ya hanya doktrin dan dogma sampai kepada level bersantu dengan Tuhan tapi hanya perasaan sendiri aja tidak pernah tidak ada pengesahan dari Tuhannya artinya cinta bertepuk sebelah tangan aja gitu hanya ngaku-ngaku gimani aja benar tidak yang penting yang enteng yang dicari yang terlalu ribet padahal untuk mendekatkan diri kepada Allah ya harus menjadi berseradiri terhadap perintah gitu karena Yehoshuahnya melakukan cariat bang dia sujud dia doa dia sunat dia gak makan babi dia gak ini dia gak itu tapi tiba-tiba ada yang mensyariatkan semuanya makrifatkan semua udah itu gak usah kita syariat kita makrifat aja sih paling deket sama Tuhan gitu karena ada saya dengar kutbah ya kutbah dan paparan dari ustaz apa saya lupa ada lewat di komal tadi siang udah kalau lupa gak usah dibahas bang kita yang bener yang jelas-jelas aja yang dibahas kayak rumah rifatkan ngambil sesuatu yang dia lupa harusnya menerangin gimana saya saya itu aja apa sekilas aja dengarnya gitu saya kalau sekilas gak sempurna itu menurut kamu itu nerakanya Kristen ada isinya gak sih saya tidak tahu bang terus kristen itu masuk surga atau neraka saya tidak tahu bang itu Tuhan lah yang tahu terus kamu sendiri ini yakin dirimu masuk surga atau neraka saya tidak tahu bang itu hanya Tuhan yang tahu terus apa yang kau tahu kendak kita bukan kendak Tuhan bang kendak Tuhan lah kendak kita kalau begitu saya balik kendak Tuhan supaya masuk surga gimana gini ketika abang bilang kendak Tuhan supaya kita masuk surga harus gimana oke kalau menurut ajaran agama kita memang harus berdoa meminta bersyukur dan mengakui keberadaan Tuhan bahwasannya Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha mengetahui Tuhan sang pencipta kelihatan angin dan bumi itu Tuhan yang esah caranya bagaimana itu dasarnya caranya bagaimana tapi gini enggak dulu terusin dulu caranya bagaimana ibadah oke caranya caranya tadi itulah tadi melalui ibadah-ibadah siapa yang ngajarin begitu jadi ini kontradiksi bang enggak siapa yang ngajarin lu beribadah kalau dari keyakinan dari berdasarkan keyakinan ini yang diturunkan dari nabi nabi ini siapa nabi ini menurut kitab kita nabi siapa yang kau ikuti caranya ibadah pokoknya nabi ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan iya nabi siapa yang kau ikuti beribadah nabi siapa enggak penting nabi siapa intinya ini ngacoknya ini gak bener kan kita kan memaparkan bukan masalah nabi siapa nabi siapa saya kan menjelaskan harus ada tokonya bro yang dicontoh mesti jelas bang kalau kita ceritanya nyirorokidul aja sama-sama pakai tumbal sama-sama ini saya itu mengikuti yesus ya nah ngomong dari tadi gimana caranya yesus mengajari anda beribadah ya salah satunya itu tadi berdoa berkorban caranya bagaimana ya berdoa ya gimana caranya berdoa di jam-jam apa saja dan dimana berdoanya tidak ada jam saya rasa tempat juga tidak ada jaminan nah ini dia nih persoalan tidak ada gini bang soalnya gini kita logikakan saja untuk apa Tuhan memilih selemah itukah Tuhan sang pencipta langit dan bumi harus disembah kalau begitu kenapa Yesus menyembah Tuhan saya tanya dulu anda kenapa Yesus menyembah Tuhannya gimana kenapa Yesus menyembah Tuhannya nah ini makanya saya bilang ini kontradiksi saya mulai pikiran saya ini sudah mulai melayang-layang melayang-layang atas permukaan air gini melayang-layang gini melayang-layang dia banyu melayang-layangnya begini bang saya rasa adanya agama ini semakin memperusak hubungan manusia dengan sang pencipta tunggu tunggu lalu justru adanya agama ini mengikat kita karena semakin membuat timbul pertanyaan-pertanyaan sampai mengganti sejarah menemukan arkeolog begini begitu begini aja Noah agama ini mengganggu kamu atau membebaskan kamu sejauh ini kalau selagi masih ada perdebatan mengganggu saya rasa ya begitu kalau begitu tidak usah beragama karena ada perdebatan kalau begitu tidak usah beragama Tuhan lemah kali Tuhan menciptakan manusia untuk berdebat mengenai ketuhanan bukan begitu saudara Tuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata sehingga Abang tahu dari mana Tuhan itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata maksud saya Abang tahu dari mana Tuhan tidak bisa dilihat dari kasat mata bisa Abang buktikan bisa benar coba Abang buktikan karena segala sesuatu yang kita lihat itu pasti ada kelemahannya ada kelemahannya ya sementara Tuhan itu tidak mungkin punya kelemahan ya oke maka dikatakan dalam kitab di Al-Quran layah saka mislihi syai di kitab orang Yahudi tidak ada yang serupa dengan aku baik di langit maupun di bumi ya kan Yeremia 10 nomor 6 2 nomor 7 22 sehingga kitab manusia ini mencari dari proses mencari inilah kemudian didasari kepada kitab yang kita pegang masing-masing untuk menemukan siapa pencipta itu sehingga orang-orang yang tidak menggunakan ilmu tapi hanya percaya dan yakin berdasarkan dogma akan ngotot tanpa ilmu tapi orang yang sampai pada level ma'rifat mengenal esensi Tuhan itu itu betul-betul memahai bahwa Tuhan ini seperti ini keadaannya contoh misalnya nih contoh misalnya kalau Kristen itu adalah agama yang benar yang bermasalah adalah Tuhannya loh maksudnya gimana itu contoh gimana bermasalah Tuhannya contoh nih misalnya kalau dikatakan bahwasanya Tuhan ini maha mengetahui tapi faktanya kalau dia maha mengetahui kenapa hukum-hukumnya hanya terikat kepada satu kaum aja kalau memang hukum itu untuk seluruh manusia contoh misalnya ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu hanya mengikat ke Bani Yaakub kalau itu betul bahwa hukum inilah yang akan menjadi hukum selama-lamanya sampai akhirat sampai kiamat lalu kemudian hukum ini yang mengikat semua manusia dan ternyata semua manusia ini tidak semuanya Bani Yaakub berarti Tuhan yang ini adalah Tuhan yang gagal gitu loh gagal menjadi Tuhan dia kenapa karena dia tidak paham dia tidak ngerti bahwa ternyata manusia yang kuciptakan itu bukan hanya Bani Yaakub tetapi ternyata hukum yang kutuliskan disana yang kutorekan hanya untuk Bani Yaakub sementara hukum berlaku untuk seluruh umat manusia berarti Tuhan ini tidak layak jadi Tuhan kecuali hukum hukum itu memang betul untuk satu kaum lalu selanjutnya membuat lagi hukum untuk seluruh umat manusia itu baru baru Tuhan ini adalah benar-benar Tuhan masakan ada Tuhan yang maha mengetahui membuat suatu hukum lontaran hukumnya untuk satu golongan saja tapi golongan golongan di luar kaum tersebut juga terikat kan lucu kan lucu hukum Tora hanya diperuntukkan kepada Bani Yaakub sementara umat lain yang bukan Bani Yaakub bagaimana oh dia juga harus turut mengikuti aturan-aturan itu loh iki Tuhan atau mas pagi yang tidak mengerti tentang apa-apa artinya kalau kedudukan ini dijadikan sebagai satu sumber keimanan yang kita bukan Bani Yaakub mau tidak mau akal kita akan berkata Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan yang tidak mengetahui berarti dia tidak layak dituhankan iya karena masuk abang tadi saya ngerti kenapa harus untuk orang Israel padahal manusia di muka bumi ini bukan orang Israel aja kan gitu masuk abang kan iya nah itu terus lanjut bang itu dia itu keadaan yang ada sekarang sehingga saudara Noah berada antara harapan dan keputus asaan ikut kepada ajaran yang diperuntukkan kemudian hanya untuk Bani Israel sementara saudara bukan Bani Israel dan kalau ini adalah benar adanya maka saya katakan Tuhan yang anda sembah itu tidak layak jadi Tuhan karena dia tidak mengerti tentang manusia masa kan dia menciptakan manusia sementara dia tidak mengerti sendiri bagaimana manusia itu apakah hanya dari satu keturunan bagaimana manusia itu apakah hanya sampai kepada Bani Israel saja kok bisa kayak gitu loh kecuali hukum yang datang kepada Bani Israel memang betul-betul mengikat Bani Israel saja barulah kemudian Tuhan mengirim penolong lain untuk seluruh umat manusia baru itu Tuhan yang benar itu permasalahannya sehingga saya sebagai Muslim ini saya sebagai Muslim ketika ditanya apakah anda beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi beriman kenapa anda tidak menjalankan Torah Torah hanya untuk Bani Israel kenapa anda tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus Yesus hanya untuk Bani Israel Isa hanya untuk Bani Israel saya bukan Bani Israel maka hukum yang berlangkuk pada saya adalah hukum universal apa itu Islam damai sejahtera karena hukum itu cakupannya untuk seluruh umat manusia artinya yang mewahyukan ini adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan kenapa dia maha tahu dia maha mengerti dia menyelami apa yang ada pada diri ciptaannya bagaimana mungkin seorang ahli menciptakan robot tapi dia tidak mengerti tentang robotnya bagaimana mungkin kemudian ada sesuatu hakikat yang kolon ceritanya adalah maha mengetahui tapi dia tidak mengetahui akan ciptaannya artinya oknum oknum seperti ini batal demi akal untuk dituhankan sama seperti Yesus bagaimana mungkin Tuhan datang ke atas muka bumi dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan sampai dia harus lapar sampai dia harus tidur sampai dia harus 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 ini Tuhan belum di ospek gagal training dia dituhankan oleh miliaran orang sementara dia tidak pernah kemudian mengatakan dirinya sembelaku artinya lebih hebat hamba yang menuhankan dirinya daripada dirinya sendiri dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia akulah Tuhan yang datang mengutus diriku sendiri akulah pencipta langit dan bumi malah yang terjadi adalah aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku datang bukan atas kehendakku sendiri aku berkata bukan dari diriku sendiri ini Tuhan gagal produk yang membuatnya menjadi Tuhan ini orang-orang sedeng kenapa karena Tuhan tidak mungkin seperti itu yang namanya Tuhan itu maha mengetahui maha perkasa maha mencipta maha kuasa maha suci ini udah jelas-jelas makan sate besok keluar tusuk sate eh sorry besok keluar kotoran ayam sisa-sisa dari daging tapi dituhankan gitu loh yang mana yang salah sebenarnya yang menuhankannya atau Tuhannya yang kurang sekolah gitu loh masih butuh sekolah 600 tahun baru bisa jadi Tuhan atau sekali dikatakan dia benar-benar Tuhan berarti dia lupa kalau dirinya Tuhan oh dia Tuhan Bang Suma lalu tapi pada saat itu dia menjadi manusia sudah bukan Tuhan kalau begitu karena dia masuk ke dalam sona ke kemanusiaan dia masuk ke dalam dimensi makhluk segala sesuatu yang masuk ke dimensi makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan tapi ciptaan makanya dikatakan telah menjadi daging ya kan telah menjadi manusia datang sebagai manusia lahir itu sudah sinyal bagi akal manusia yang disetting oleh yang maha mengetahui untuk mengerti seperti bahwa kalau ada esok hari yang mengajarkan engkau menyembah yang seperti ini yakinilah dengan akalmu itu pasti bukan Tuhan nah itu jadi kalau kita mau merujuk kepada kekuatan akal dan loncatan berpikir saya katakan kalau Yesus itu benar-benar Tuhan maka saya katakan satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang gagal kemudian menjadi Tuhan adalah Yesus karena-kenapa yang namanya Tuhan itu maha mengetahui coba anda lihat nih anda lihat kalau Tuhan itu tidak maha mengetahui bumi ketika kita diciptakan sebagai apa yang diproklamirkan kemudian sebagai makhluk yang paling sempurna kalau dia tidak mengetahui bisa jadi seperti apa yang tertulis di dalam kitab saudara urat di luar kulit di dalam daging kemudian di luar dan seterusnya dalam proses penciptaan begitu juga ketika dikatakan matahari siang malam terjadi matahari belum diciptakan nah ini yang memasalah ini kitabnya atau Tuhannya kalau Tuhannya benar-benar mengatakan itu berarti itu bukan Tuhan jangan-jangan itu adalah sehatan karena Tuhan itu memengetahui coba anda lihat jari anda sekarang nih lihat jari-jari ini kalau Tuhan itu tidak mengetahui bisa jadi yang terjadi adalah lekukan tangan kita ini gak ada kemudian kulit-kulit kita ini bisa jadi berada di dalam yang di luar adalah daging lalu kemudian tulang-tulangnya ini bisa satu jari tiga tulang kukunya ini bisa begitu keluar dia lembek kayak daging dan seterusnya begitu pun gigi gigi bisa jadi kemudian tumbuh di kuping atau apapun itu kenapa? karena tidak maha mengetahui dia nah sekarang faktanya adalah begitu apiknya kemudian kita dicipta mata hidung rambut artinya kalau yang seperti ini aja bisa kita lihat begitu sempurna apatah lagi esensi dirinya lawong kok tiba-tiba datang itu apa? Tuhan pencipta kita iya dilahirin sama makhluknya iya aduh pecah ini kepala jadi ya Al-Quran sorry lagi-lagi kitab suci saya mengatakan orang yang hidup di masa Islam sudah datang itu hanyalah orang yang memperbodoh dirinya ketika ia menolak Islam karena Islam akal itu sejalan sementara agama lain di luar Islam akalnya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ajarannya itu mustahil jadi kalau agama kemudian disandingkan dengan akal itu hanya cocok dengan Islam di luar Islam itu tidak mungkin bisa makanya Kristen itu kuat Kristen itu banyak karena doktrin dan dogma bukan karena akal bukan karena akal makanya ada seorang pendeta yang tahunan saya berdiskusi sama dia apa yang dia katakan dengan dengan bangganya dia mengatakan akal itu adalah racun manusia orang hancur karena akal jadi akal itu memang racun maksudnya Pak tidak boleh tidak boleh menggunakan akal dalam beragama tidak boleh menggunakan akal dalam bertuhan tidak boleh berarti Tuhan itu gagal kalau ada Tuhan ingin dikenali oleh makhluknya tanpa menggunakan akal Tuhan ini perlu belajar sekolah lagi suruh daftar di TK dulu Tuhan itu justru dicapai dengan akal kalau ada kemudian Tuhan tidak dicapai dengan akal itu bukan Tuhan pasti itu itu bukan Tuhan kenapa tidak mau menggunakan akal karena medan atau objek yang di Tuhannya sudah tidak masuk akal maka akalnya dimatikan karena lebih duluan doktrin begitu dia lahir ini siapa itu Tuhan kita pencipta langit dan bumi iya oh dari segala-galanya dia bersumpah dari ini orang iya orang ini yang menciptakan nyawa manusia iya orang ini yang telah membuat orang itu banyak rezeki dan setelah iya ini yang mematikan juga iya oh bagus berotot berotot pahanya bagus rambutnya panjang bagus ini orang jadi ini dia oknumnya iya karena sudah didoktrin seperti itu begitu dia dewasa sampai kepada kematangan rasio tidak bisa sampai kepada iman yang dia terima maka akal dimatikan maka dia mengatakan jangan pernah engkau membawa akal ketika anda membahas agama Kristen jangan kenapa karena kata 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 pelesetannya adalah untuk memahami Kristen harus melempaui akal kalau sudah melempaui akal itu ada dua kalau tidak akal-angkalan gila itu aja karena sudah melampaui akal itu aja sementara mustahil mustahil kemudian akal ini dicipta untuk tidak mau sampai kepada hakikat ketuhanan justru kita diberi akal untuk mengetahui Tuhan yang benar itu seperti apa jadi hanya ada dua yang pertama akal-angkalan yang kedua antara gila terkira begitu saudara-saudara sekalian mungkin ada yang lain di bawah silahkan dinaikkan Pak Usman dari tadi ngomong terus diam dulu Pak waktu gantian kita selamat malam Pak Usman Pak Usman Pak Usman QQ wah tertidur tertidur ya nanti kita bangunin nanti kita bangunin nanti kita bangunin sawar aja lanjut aja bang lanjut iya jadi itu kesimpulan saya itu disitu saudara kuno bahwa Tuhan itu maha mengetahui sehingga kitab suci itu selalu mengajarkan kita untuk mengasihi mengasihi apa mengasihi Tuhan dengan cara apa dengan akal itu pesan Yesus kasihi Tuhan Elohim dengan sekenap hati jiwa kekuatan dan apa akal tidak ada iman iman itu urusan belakang ketika kemudian kita sudah mencapai pada puncak kebenaran logika rasio ini yang sampai kepada konsep ketuhanan barulah muncul iman kalau makanya saya katakan iman itu hanya ada di Islam di luar Islam tak ada iman di luar Islam itu hanya yakin percaya itu aja hanya ini yang bermain ini yakin percaya yakin percaya tidak ada sampai kepada level iman karena iman itu adalah inti daripada kebenaran itu sendiri lalu kemudian ketika yakin dengan kebenaran yang kita dapat dengan saduran akal itulah iman nah makanya umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhan tidak perlu melihat Tuhan karena kalau kita melihat objek itu artinya kita yakin misalnya nih saya mengambil polpen lalu saya bertanya apakah anda yakin ini polpen semua orang yang masih berfungsi matanya dan akalnya akan mengatakan yakin dong apakah anda percaya ini polpen percaya dong nah sekarang simpan di belakang tanganku taruh di belakang apakah anda percaya bahwa di tangan saya ada polpen percaya yakin yakin nah itu level percaya tapi bolehkah saya bertanya apakah anda beriman bahwa ini ada polpen tidak bisa kenapa karena iman itu hanya sampai kepada sesuatu yang abstrak tapi konflik nah itu susah itu itu diketahui artinya gini iman itu adalah sesuatu yang tak kita lihat tapi kita yang kini kita percayai itulah iman sedangkan di kristen mereka mengatakan percaya kepada Yesus beriman kepada itu bukan beriman itu umat kristen itu tidak beriman umat kristen itu percaya yang dikatakan beriman itu orang yahudi kenapa mereka tidak melihat Tuhan mereka tapi mereka yang kini mereka mempercaya di atas daripada dua ini disebutlah iman oleh karena itulah kemudian saya berani mengatakan di kristen tak ada iman cuman karena iman sudah diindonesiakan di satu bahasa itu diambil kristen itu levelnya adalah percaya kenapa mereka percaya karena yahweh pernah datang menjadi manusia maka patokan mereka adalah barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat bapak itu dia makanya mereka percaya dia lihat Yesus membangkitkan orang mati dilihat Yesus kemudian membuat air menjadi anggur orang buta melihat maka dia percaya masuk ke Indonesia berubah menjadi iman padahal tidak sampai ke situ yang dikatakan iman itu meyakini dengan sepenuh hati apa yang kita tidak lihat itu benar-benar kita yakini nampak nyata absolut nah itu baru dikatakan iman nah sehingga umat islam kok ditanya mana Tuhan itu pertanyaan yang tidak rasio Tuhan kok disuruh tunjukin sesuatu yang bisa kita tunjukkan sebagai media objek itu bukan Tuhan itu makhluk itu ciptaan sesuatu yang diadakan segala sesuatu yang diadakan berarti berasal dari ketiadaan sementara Tuhan mustahil berasal dari ketiadaan menjadi daging berarti berasal dari ketiadaan menjadi daging nah ini dia konsep konsep seperti ini ya hanya bisa diterapkan kepada orang-orang yang pernah belajar filsafat logika kalau tidak pernah belajar filsafat logika susah bisa dapat poinnya yang penting akal yang menjadi patron untuk menelaa kata demi kata menghasilkan sebuah makna tapi kalau hanya ini apa sih ngomong apa ini kata-kata yang saya lontarkan coba tautkan dengan pernyataan Yesus tentang Tuhan tautkan pernyataan pernyataan Musa tentang Tuhan tautkan perkataan perkataan Daud Salomo tentang Tuhan akan sampai poinnya ke situ wah Tuhan itu tidak perlu dilihat dengan melihat kesempurnaan jasad kita ini saja orang berakal sudah sampai kepada mengenal Tuhan nah ini gak mungkin yang membuat ini bapak saya gak mungkin mamak saya gak mungkin pasti ada yang menciptakan ini semua inilah Tuhan nah Tuhan ini dengan apiknya dia kuping yang diciptakan untuk kita kalau dia bisa membiasakan hakikat dirinya kepada makhluknya maka tentu dia punya sifat mendengar nah kalau dia punya sifat mendengar dia tidak perlu mendekat ke saya untuk pasang kuping mendengarkan perkataan saya kenapa karena tentu hakikat ini memiliki unsur hakikat maha mendengar jadi saya tidak perlu minta dia untuk mendekat dilahirkan untuk kemudian pasang kupingnya mendengarkan kelukas aku tidak perlu kenapa karena dia adalah dimensi di luar dimensi ciptaan lalu kemudian saya bisa berkata saya bisa melihat sedangkan saya ini atau ciptaannya bias daripada kesempurnaan sang pencipta itu terbias kepada apa yang dibuat apa yang dicipta nah saya punya mata saya bisa melihat berarti yang menciptakan saya ini jauh lebih hebat memiliki penglihatan maka disebutlah maha melihat nah untuk melihat saya nih untuk melihat saya yang maha melihat tidak perlu datang untuk mengintip saya jadi saya tidak bisa mendudupkan sifat makhluk kepada dia yang bukan makhluk dia yang bukan makhluk pasti maha mendengar pasti maha melihat lalu kemudian saya dengan dua daging di wajah yang satu bibir atas yang satu bibir bawah kemudian ada gigi ada lidah gerakan lidah ini menghasilkan sebuah gelombang gelombang ini kemudian punya makna keluarlah suara ada ritme ada note disitu ini ciptaan saya bisa berkata saya bisa berkarya dengan lidah saya saya bisa mengurai ide gagasan dan seterusnya berarti yang menciptakan saya ini hakikat ini lebih mampu lagi berkehendak lebih mampu lagi berkarya lebih mampu lagi mengatur lebih mampu lagi berinstruksikan segala sesuatu saya hanya bisa menginstruksikan orang untuk bekerja bagaimana dia maka dia tidak perlu datang kemudian memecahkan kuping saya untuk berbicara cukup melalui kitab suci dia menyampaikan pesat maka kemudian ketika saya menyadari yang menciptakan saya melihat yang menciptakan saya mendengarkan yang menciptakan saya punya kehendak maka tugas saya kemudian adalah bukan mencari dia bukan mencari wujudnya bukan mencari bentuknya bukan mencari fisiknya tetapi mencari apa yang membuat dia senang apa yang membuat dia ridok apa yang membuat dia sayang sama aku aku bisa menemukan itu dimana oh dia punya ide dia punya gegasan dia punya perintah dia punya kalam dia punya firman dia punya titah ditanya dimana di kitab suci jadi saya harus kontak dengan hakikat tersebut saya harus kemudian melakukan interaksi dengan hakikat tersebut cukup dengan ibadah bukan membuatnya karikatur menggantungkan di leher membuatnya di rumah ibadah menyimpannya bukan bukan seperti itu karena yang seperti itu sudah jatuh pada standar makhluk ciptaan dari sesuatu menjadi yang tidak ada menjadi ada jadi umat islam ketika kemudian beribadah tidak perlu kemudian membayangkan makhluk cukup dengan khusuk menyadari saya lagi menghadap kepada sang maha melihat sang maha menciptakan sang maha mendengarkan memuji Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in yang maha mendengar mendengar gak mendengar yang maha melihat melihat gak melihat yang maha mengetahui tahu gak apa yang saya lakukan tahu maka poin demi poin kemudian saya dilihat sebagai ciptaannya yang berserah diri kepada perintah-perintahnya Tuhan-Tuhan yang lain ada yang berbentuk sapi kira-kira kalau dia panggil mendengar gak Tuhannya ada yang berbentuk manusia ada yang mendengar gak Tuhan makanya umat islam itu kalau ada tuduhan menyembah batu itu pahlul karena yang disembah umat islam itu adalah hakikat yang maha melihat hakikat yang maha mendengar hakikat yang maha berkehendak yang maha kuasa maha perkasa berarti dia bukan masuk level makhluk ciptaan batu ini apa lebih baik menyembah kemudian manusia daripada menyembah batu ternyata itu adalah unsur perintah apabila engkau ingin kemudian menyembah arahkan wajahmu oh ini adalah perintah yang hakikat mencipta nah inilah inilah sekelumit pengetahuan tentang persahabat logika dalam mencari tentang Tuhan tidak perlu kemudian Tuhan itu datang karena kalau dia datang berarti itu makhluk segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu makhluk apapun itu itu makhluk kecuali sifat yang melekat pada diri Tuhan itulah dia hakikat makanya kalau dikatakan segala dia dari pada mulanya firman firman itu bersama-sama Tuhan firman itu adalah Tuhan kemudian firman itu menjadi daging firman yang dimaksud ini bukan Tuhannya tapi ide gagasannya sehingga menjadi apa yang sesuai yang dia terhendaki saya kira begitu saudara-saudara sekalian jadi kita tidak perlu kemudian mengada-adakan Tuhan karena Tuhan itu sudah ada meskipun kita tidak bisa melihatnya tetapi dengan melihat alam semesta ini orang yang punya akal sudah menyadari pencipta langit dan bumi itu pasti ada itu pasti ada tidak mungkin tidak Tuhan tidak mungkin punya kelemahan Tuhan tidak mungkin tidak maha mengetahui Tuhan tidak mungkin ceroboh Tuhan tidak mungkin sesuai dengan sifat-sifat makhluk intinya disitu sehingga ketika ada kitab yang dianggap suci penuh dengan kesalahan penuh dengan kontradiksi yakin dan percaya itu tidak berasal dari sang yang maha mengetahui karena sang yang maha mengetahui mustahil ada cacat mustahil sedangkan kalau kita lihat lembaran-lembaran kemudian ada siang ada malam sementara matahari sebagai sumber terjadinya rotasi yang mengakibatkan terjadinya siang malam itu belum dicipta maka ini menandakan buku tersebut tidak layak untuk disandingkan dengan akal sehat manusia kecuali akal-akalan atau yang tadi pura-pura sakit gila begitu teman-teman sekalian silahkan mantap udah jelas banget itu mestinya ini baru jam 1 2 4 ini kayaknya masih jam setengah lagi jam 3 iya silahkan abang mau sahur apa gimana saya belum saya sahurnya biasa jam 4 ini ada yang di bawah mau naik apa gimana iya host udah tidur kali ya host oh tidak ada ini kayaknya bang Noah udah jinak enggak saya hanya mendengarkan aja saya hanya siap karena jujur aja saya pribadi saya banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari ini ustad Buya Sakur mungkin abang pun pasti tahu jadi itu pemaparan beliau itu itu sangat masuk ke akal dan ke logika karena beliau memang mestinya memang mestinya gitu enggak sih memang mesti Tuhan itu ngasih kita akal kan untuk untuk dipakai bukan untuk ya ya tapi penjelasan beliau itu jauh lebih masuk akal memang iya karena dia tidak selalu memprioritaskan agama tertentu itu yang saya suka dari walaupun dia seorang ustad gitu ya seorang kai haji Buya Sakur yang diakui ulamah di Indonesia tapi dia tidak selalu memaparkan bahwasannya agama yang dia anud itu adalah agama yang benar itu saya sangat senang gitu bukan masalah toleransinya tapi memang pemahamannya itu itu betul pemahaman tingkat tinggi jadi itu yang selalu bertentangan di hati pikiran saya dan selalu bertentangan dengan masalah perdebatan-perdebatan ini gitu bang menurut menurut abang kekeristanan abang atau yang abang pegang sekarang itu make sense bang masuk-masuk akal atau kalau menurut pemahaman Ustadz Buya Sakur ya saya sendiri jujur ya saya ngambil ya ini menurut abang enggak ini saya nggak bisa menurut saya karena saya perlu belajar kan gitu itu yang masuk akal gitu bang iya tapi menurut abang agama abang itu unggapannya Buya Sakur ini apa yang mana lah abangnya banyak ini videonya Buya Sakur ini sampai saya download malahan biar tersimpan di hp karena saya takut dihapuskan di youtube dia mengatakan bahwa semua agama itu baik sama bukan masalah semua agama baik atau sama sekarang bukan karena masalah agamanya bang cara manusia itu gimana ya ini sebentar ya saya putar nggak apa-apa iya nggak apa-apa DM aja bang nanti kita masak nobar disini abang ajak kita nobar oh 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 yaudah bang bisa deh bukan maksudnya ini mute 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 dan gimana bang ini ya poinnya maksudnya masa abang nggak bisa ngasih tau poinnya aja gitu intinya agama itu agama itu nggak bisa membawa kita ke kepada Tuhan waduh jadi yang membawa kita kepada Tuhan itu apa itu iman kita bang itu iman itu dia lagi tadi yang saya jelaskan iman iman itu bukan bergantung kepada agama tapi iya iman itu bergantung kepada diri kita sendiri aduh ya memang itu benar bang begitu jadi menurut saudara seperti agama saudara kita yang lain yang menuhankan sapi misalnya itu benar gimana yang menuhankan sapi ya itu kalau itu menuhankan sapi ya udah bedalah bang ada dajah lah tadi katanya bukan agama yang tapi iman iya iman bang ya imannya mereka mengatakan bahwa sapi itu adalah inkarnasi dewa oh itu agama apa itu ya adalah biasa cuci kaki sapi sujudi sapi oh itu ya Hindu Buddha ya iya malah kotorannya pun diambilnya ya itu itu Hindu itu ya kalau itu kita gak tahu bang ya saya gak berani mengatakan jangan-jangan ada agama Hindu yang menghujud tadi tadi Anda mengatakan tidak menyelamatkan yang menyelamatkan iman kalau iman mereka mantap tentang itu iya memang intinya gitu yang saya tangpung dari cerama-cerama ustad ini ya ustad Buya Syakur ini saya jadi penasaran nih bang Zuma bagian bagian yang dia mau puter tadi dan yang komen-komen juga coba puter biar kita paham iya coba nah coba deh kita puter ini jadi kita ada bantuan saya untuk sudara Syakur ini iya setahu saya juga Buya Syakur ini agak ini juga agak-agak ada ada video saya itu dua untuk bantuan beliau karena beliau 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 ada minta maaf beberapa kali juga atas narasi-narasinya makanya coba coba deh bang Noah sebentar bang ya dia sempat mengatakan kalau di Kaabah itu ada ini iya di dalamnya ya dia pernah minta maaf soal itu udah meninggal Januari kemarin iya silahkan poinnya aja bang yang langsung yang langsung dibesarkan bentar saya cari bentar bayangkan si milan ibrahim wa staghadallahu ibrahima halilah Allah tidak bisa bisa tidak bisa coba masih masih ke mute bang Noah ke mute sebentar bang saya masih cari langsung di poinnya biar gak kelamaan ya kan memang agak Bu Yashakur ini ada beberapa statement dia yang memang blunder-blunder gitu jadi agak agak lain kamu agak lain bapak ada bata Zahid sama dia dan sempat viral juga saya katakan beliau ulama su tapi mungkin ini bang Noah mencari pembenaran daripada kebenaran untuk ini jadi dia setuju dengan statement-statement yang kontroversial statement ini statement nyeleneh si Noah ini sebenarnya suka bicara pinggir-pinggir enggak bang saya enggak bilang ini statement nyeleneh ini beliau ini diakui loh bang terus kenapa berdasarkan itu diakui oleh pengikutnya silahkan tampilkan aja dulu saya ingin menanggapi pernyataan beliau pasti keliru pernyataan beliau yang dibanding orang yang berserah diri wajahnya yang lilih kepada Allah wa muhsinun berserah diri dan dia berbuat baik dan mengikuti milan Ibrahim Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya apa yang ada di langit apa yang ada di bumi semua yang dalam milik Allah Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini nah disini yang perlu saya ingatkan mereka itu yang masuk sore itu agama 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 mana yang paling baik agama yang berserah diri lalu berbuat baik jadi artinya disini ada sedikit penafsiran yang perlu dimuruskan sekali saya sudah pernah konfirmasi dengan apa konspirasi konfirmasi dengan Pak Kurey Syab itu juga saya katakan ini kan banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya apa ada di dunia bukan buatan Tuhan ada sesuatu yang terjadi tidak di buat Tuhan ada nah Sony Sony Yaudi Yaudi Buddha Sunda Bivitan Kejawen Abangan semuanya buat itu kenapa dibuat begitu ya biar rame lalu pada akhirnya bagaimana yang selamat siapa Allah mengatakan orang yang beriman Yahudi Mashebat Nasrani Majusi orang-orang yang menimpa berhala mending selamat Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kia bukan kamu yang menentukan merahkan merahkan makanya kamu Tuhan oke Allah sengaja bikin umat berbeda itu tafsiran dia sendiri berbagai macam saya tanggapi jadi orang ini nyelenekan dia hanya ingin menginginkan jempol dari orang-orang di luar Islam dengan cerita-cerita seperti di luar Terima kasih.